emergency ini, yang sebuah si dalurat ini ada dalam bahasa kita orang Indos ya, dalurat ya kalau emergency itu ada dalam bahasa Inggris emergency dengan dalurat itu ya mau podowai, artinya sama-sama ketika, saya tadi ambil satu contoh ketika di dalam ruangan ini terjadi, misalkan jauhan barat, terjadi kebakaran artinya, ini sifatnya daru artinya harus ada, apa? ada pintakan ada pintakan yang cepat tidak dimisahin tunda-tunda oh biar aja dulu kita tunggu, jika mana-mana datang biarnya yang mana datang tidak boleh, sempat habis, sempat lantai kebaran artinya perlu ada penanganan yang jejemah sebetulnya karena darurat emergensi tidak boleh ditawar-tawar menangani teman-teman datang kesini turun ditangani situ mau kita keceklok disitu jauhan barat nih kita peleset disitu masa kita biar nombor jadi teman kita itu kita tak bawa cepat evakuasi mau ke rumah sakit terklinik betul gak? artinya peruk penanganan yang cepat tidak bisa ditunda tuh tidak boleh ditawar-tawar harus ada penanganan cepat itu yang namanya yang disebut situasi darurat emergensi itu membutuhi tindakan yang kecepat segera harus tidak boleh ditawar-tawar jadi setiap yang namanya emergensi ini kan bermaha berbahaya setiap bahaya itu ada lama logonya warna apa? merah 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 itu berbahaya betul gak? betul saya mau tanya lampu ambulan itu warnanya apa? ha? lampu ambulan merah 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 semua setuju merah 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 yan SL yang berbahaya sampai ke Rabu-Rabu ada berapa yang di kita lihat yang ada di berikutnya walaupun di jalur-jalur ada berapa warna kamu 3-1 dulu apa kalau merah itu tidak berbahaya jangan stop ya kalau boleh apa hati-hati hati 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 atau beri peringatan dong tidak ada tulisan di situ hati-hati ya tapi beri orang warning juga kasih kartu kulit tapi kalau warna hijau silakan jalan atau kita bisa dipersilakan jalan atau itu disebut bebas hama kandalaan jadi ada tiga lampu ya harus pahami tetapi jangan juga menyalah artikan yang tiga lampu ini kadang-kadang orang ini punya sim punya kandalaan bisa nyetir tapi dia tidak tahu itu aturan kenapa saya katakan seperti itu banyak orang sering saya lihat ke rumah kita yang mengarah jalan besar bawa orang mati aja masih kebut-kebutan betul ya betul kira-kira kalau orang mati itu kita bawa kumpul-kumpul sampai di trik itu hidup kembali dari barang itu enggak enggak kan malah menambah bahwa bahaya orang itu sudah detok sudah tewas tidak perlu menyalahnya laju contoh ada di lampu merah karena itu terjang mereka itu sudah menyalah aturan itu jadi kita harus paham ya seperti itu teman-teman ya jadi emergensi atas darurat itu sama-sama tidak sadar jadi perlu penanganan yang cepat tindakan yang cepat tidak boleh ditunda-tunda dan tidak boleh ditawar-tawar oke ya proaktif teman-teman ketika masuk di perusahaan ditutup yang namanya keaktifkan ya kedisiplinan di perusahaan ada aturannya ya tiga bulan masa percobaan di dalam masa percobaan tiga bulan teman-teman banyak rapornya yang rusak kotor terlalu banyak izin terlalu banyak panggil terlalu banyak sakit terlalu banyak surat sakti minta ke dokter maka teman-teman bisa saja tidak diperpari panjangkan kelteraknya jadi dalam kategori kebasaan lain yang kita harus yang pertama harus aktif untuk turun bekerja perusahaan punya aturan karena kita mau bekerja harus ikuti aturan perusahaan perusahaannya ya oke aktif turun bekerja aktif mendengarkan segala informasi yang ada di dalam tambahan baik di dalam kita bekerja secara tim maupun kita di luar tim itu harus betul-betul pro dan aktif ya mengikuti kegiatan baik itu misalkan kita pagi langsung di pinggiran nantikan kita pagi-pagi nanti sudah terlambat kalau teman-teman ini sudah datangnya terlambat dapat sangat sudah pakai baju kaos bagus nggak pakai baju seragam sudah mencerminkan orang yang tidak disiplin sudah bagaimana kita ini ya kita ini meskipun kita belum di pusat tetapi saya mulai hari ini kita sudah berlatih di diri kita saya menjadi seorang yang bisa beradaptasi dengan teman-teman yang sudah ada di tambang karena ditambang ketika anda menggunakan heleng dibalik zaman saya di PT. Camp Dulu anda disuruh jalan pun saya berkata-kata sesuai dengan ingatannya ada ya teman-teman santai biar materi masuk ya Perhatikan Pak contradi karena karena yang namanya kita ini undangku pengawas yang pemerintah baru kita yes oke kalau teman pemerintah atau pernah menegur Balaupun tahu susah bersama-senang bersama-sama seperti kami yang kemarin baik kami yang sudah di perusahaan baik kita sudah di perusahaan tetapi di rumah perlatihan kita nyamuk di gigit nyamuk sama-sama sampai disana nyalakan api sama-sama ngopi sama-sama tidak ada rokok minta satu sama-satu sama-sama habis sama-sama menderita panas nebu sama-sama itu namanya kong rumpah ya tidak ada kata-kata terus bintang terus tidak ada teman saudara jadi jangan ada kata bahasa-bahasa yang simpat-simpat sedikit ayah menyimpiung rasa teman belajar atau berbicara hargai orang kalau kita ingin pindihar oke HP dimatikan atau digetarkan HP dimatikan dan digetarkan atau diselenggur supaya tidak mengganggu di saat kita belajar tidak mengganggu di saat kita bekerja karena dari dari HP ini juga membuat kita jadi su-su-su yang senangnya dimana bisa lihat gambar ya bisa online ya tiktok ya senang kan hati kan ikut ketawa tetapi ketika susah ya kalau kita lihat barang bagus mulai coba-coba lagi itu yang bikin susah kita kalau barang itu langsung pulang ke rumah kita kalau barang bagus ya jadi bagus itu sisi kesenangan kalau kita belajar masalah keselenggaraan masalah kedisiplinan beda lagi karena dengan adanya HP ini banyak teman-teman tidak bisa menggunakan semestinya di saat dia bekerja HP tidak disarankan pelan-pelan HP sayang dengarkan aku begitu dia angkat HP tuntuk ke bawah hamil lantas sempat nombor paket siapa siapa yang salah siapa yang salah ini ternyata yang susah dia yang salah susahnya apa dengan di warning setan bayi rumah nonjok itu yang susahnya Hai jadi kita harus bisa memperbedakan makanya di situ HP boleh bawa tapi dikungan umurkan setelah jauh-jauh terbiba bagikan kalau saya sih kalau selesai itu enggak mau main pusing saya karena selain itu juga capek juga saya mau muntah tiktok saya juga enggak suka juga yang tua yang muntah ke tiktok ya gitu ya cuma penting masanya cuma komunikasi saja gitu jadi jangan dibuat ribet yang dibuat susah ini cuma ngalir paham ya teman-teman ya pada kalau tidak paham jelas ketika di dalam satu kegiatan itu tadi ada masalah ada insiden seperti saya ceritakan maka orang-orang ini akan rapat sudah diberikan pelatihan itu sudah hidup sehingga orang ini dulu ya Hai ini sudah mulai mencari kesalahan ini sudah bagaimana caranya supaya pihakkan orang ini ya supaya di dapat bayaran ini tadi mau tidak dapat bayaran tidak mau ya saya sebagai pengkawas kali mati-mati membela kalian tetapi kalau saya juga tidak bisa membela bagaimana lagi nah itu makanya sebelum terjadi kita sudah mengantisipasi jangan sampai hal-hal yang tidak inginkan itu bisa terjadi terjadi seperti itu ya paham teman-teman ya selalu yang bersifat yang berhubungan dengan resiko bahaya selalu disertai dengan warna me merah merah ya tadi saya kata-kata itu ya warnanya merah di labu tuh warnanya merah itu berbahaya mendera kita juga atasnya juga merah karena perjuangan itu menumpahkan darah-darah bahkan kuningan tapi jangan berarti merah merah perjuangan ya seperti itu jadi yang merah itu berbahaya di rumah pun juga kalau saya bertanya siap menjawab ya siap ya siap ya teman-teman tujuan dan hasil perhatian kita ini teman-teman ini nanti di akhir dengan sesi anda harus menunjukkan ketentuan-ketentuan minimum yang khusus untuk mengoperasikan dokter misal atau dibawahnya juga memahami dan menerangkan di lapangan pengetahuan terkait cara yang diperlukan dalam pengoperasian dan tulisan memiliki kemampuan untuk mengoperasikan yang terakhir penilaian di akhir berani ini anda diberi tes tertulis anda harus menjawab dengan benar 80% dari total pertanyaan yang yang anda untuk dinyatakan lo khusus kalau teman-teman di bawah 80% teman-teman suka tidak suka harus menu mengulangi lagi jadi kira-kira di dalam pembahasan ini ada yang mau ditanyakan meski belum saatnya kita bertanya mungkin ada yang mau bertanya yang berkaitan dengan bahaya yang berkaitan dengan apa tindakan yang berhubungan di saat kita melakukan satu kegiatan yang berhubungan dengan apa yang disebut sebaiknya apa yang dilakukan saat kita sedang menandai dan menerap ketika dalam ngantuk tiba-tiba ngantuk pas malam hari itu bagaimana solusinya kegiatan untuk mengatasi tiba-tiba ngantuk saat kita ini kerjanya ada siang dan maram ada sip siang ada sip maram seorang pekerjaan itu ketika dia kerja sip siang itu minimal tujuh jam dalam satu hari untuk di tujuh jam minimal itu untuk siswa tidur ya itu ketika kita ini kan tidak bisa menentukan harus tujuh jam kadang-kadang kita harus usaha supaya cukup waktu untuk istirahat tidur tadi sampai tujuh jam kadang-kadang matanya masih memulai terus ya jadi nggak bisa kita harus sampai tujuh jam tapi kita tetap mengusaha ya nah di dalam usaha kita itu kita bisa saja kita dapat lima jam tidur ketika kita tidak sampai tujuh jam kita hanya bisa istirahat turu lima jam artinya sudah di bawah tujuh jam ya artinya tidak maksi tidak maksimal karena beda yang kerja kita malam dengan kerja siang itu B beda ya secapai-capainnya kita kerja siang tetap malam untuk tidur kita kan belum tetapi kerja malam itu kita kita menyelesaikan sampai pagi itu ibarat itu kita bikin kuliah 70 untuk bubannya seratus kilo karena perbandingan apa perbandingan menahankan menggantuk itu tadi ya makanya perusahaan itu membuatkan seluruh aturan minimal seseorang duduk tujuh jam tujuh jam nah ketika kita tidak bisa tidur sampai tujuh jam maka kita pekerjaan nanti malam belum saatnya jam istirahat atau belum jamnya finish pekerjaan itu kita wajib melaporkan ke pengawas dan menjelaskan bahwa saya pada hal ini tidak bisa secara maksimal dalam kategori pilih Pak patik kelelahan jadi kita wajib melaporkan TV pimpinan kita kan di lapang itu masih ada pengawasnya ya ada pengawasnya ya ada pengawasnya ya ada sumberlah rasanya kita ucap melaporkan maka mereka ambil satu tindakan oke kalau demikian kita boleh diserah diberikan waktu terserah terserah dari pengawasnya ya kan dia membelikan berapa entah itu semenjang entah itu satu jam itu terserah dia karena dia punya hak ya satu cintur dia punya pemenang itu jawabannya ketika kita juga memaksakan diri dalam keadaan kelelahan itu juga beresiko bisa menghilangkan nyawa orang maupun nyawa kita sendiri ya ketika dalam keadaan patik jangan lipat pasangan ya tidak boleh itu ya boleh sebabnya karena lebih baik alat rusak daripada manusia ini tidak ada yang jual makanya lebih baik kehilangan satu atau dua jam daripada kehilangan ya nyawa-nyawa itu banyak makanya Pak Yus tidak usah ragu-ragu tidak usah takut-takut ketika nanti Pak Yus sudah menjadi seorang karyawan di pusat mana saja atau lagi disiplin laporkan tidak usah takut karena itu haknya ketika pengawas memaksakan minta oleh-oleh bagian tapi saya rasa penolaknya berani saya juga berani memaksakan orang-orang tidak berani karena saya tidak mau tidak menjawab seseorang karena dia ada anak dan istri ada yang menjawab dia tidak berani kita tidak mungkin kita bekerja nyambung untuk keluarga si ACP ya kan seperti itu paham ya teman-teman ya paham oke ada yang mau bertanya atau minta lewat Oke kita nanti ada ujian tertulis ada esainya ada pilihan jantanya tolong dibaca dicermati ya jangan lihat ya satu sudah keluar sudah menunggu rokok sana lalu dia udah masang dipingin juga juga keluar nanti pulang bujuh-bujuh ya paham ya oke kita belajar langsung ke sesi masalah keselamatan kerja keselamatan kerjanya teman-teman ini sangat penting dan sangat penting sekali siapapun itu butuh niat namanya selat selamat tidak ada seseorang pun menghendaki yang namanya terjadi celaka dan juga tidak pernah ada orang bisa memperindiksi kalau dia jalan dari sana ke sini dia akan celaka di jalan tidak pernah karena sesuatu itu kampang saja bisa terjadi ya betul ya Pak contohnya akhirnya itu semua di luar keren dugaan kita oke kita pelajari dasar 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 safety apa itu safety untuk menama2 dia 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 selamat menikmati Apa itu safety teman-teman Safety ini adalah bisa kita kategorikan Kalau kita berbicara safety itu yang bersifatnya Bisa kita arahkan ke APD atau disebut alat penuh diri Bisa juga lari ke pribadi seseorang itu Jadi bukan hanya sepatu safety Atau helm yang disebut safety Tetapi kita ini adalah bisa disebut safety Kenapa? Bisa ada yang dijelaskan? Ada yang bisa dijelaskan? Safety itu adalah Yang disebut di kategorikan adalah satu perangkat Yang disebut dalam bahasa dunia tamang itu adalah APD APD itu adalah alat perlindung diri terdiri dari sepatu Baca mantai elen dan blablabla Ya, safety ya Tetapi safety secara aku sudah adalah kita Kenapa? Barang itu kan benda mati ya Betul ya, tak ya? Kan barang itu tidak bisa ngomong Kita ini yang punya akal sehat yang paham Ketika kita memasuki dendera yang berbahaya Kita harus ingat Bata, saya harus menggunakan Alat perlindung diri Contohnya Kalau kita ditampangkan tak dibenarkan profesional ya Bata Nah, kita ditampangkan itu wajib menggunakan Sepatu Wajib menggunakan Kacar mata Wajib menggunakan Hei Keren Ketika itu gelap Kita wajib menggunakan Romp Rompi Ya, seperti itu Itu bukan hal-hal yang membuat kita lebih keren Bukan Tetapi itu adalah standarnya perusahaan Perusahaan Kalau malam Dia cepat segera ada kelihatan sinar dari cahaya lam Terlalu berubah Cepat orang bisa terlihat Seperti itu Jadi yang mempertahui bahaya itu adalah Lagi ikannya sendiri Kalau yang lain sudah berbahaya Yang dipakai ya terlalu dipakai Kenapa? Karena kita adalah sebagai safety Jadi disini kita jelasin bahwa Dalam hubungan daya keselamatan dan kesehatan kerja Sebenarnya safety adalah Salah satu cara kita Adalah salah satu usaha kita Untuk dapat melaksana kerja Tanpa kecelakaan Maksudnya Tanpa ada boleh sedikitpun Mungkin begitu juga ya Memberikan suasana kerja Dan lingkungan yang aman Sehingga dapat kecapai hasil Yang menutupkan dan bebas Dari segala macam Mbak Ya kan gitu Tetapi meskipun Kita sudah dikasih sepatu nih Lihat ada beling Kita aja pakai lepaku Yang begini Kita coba Jangan begini Ya jangan Ya kan Kita kan Biar ada safety Masa kita mau coba-coba Sebagai untuk Alat perata Ya kan Ya jangan Ya kan Ini kan maksudnya Yang memang sudah diwajibkan Takutnya kita tetusuk kayu Tetusuk latu Tetusuk meling Paku dan sebagainya Kalau memang kira-kira Perbahayaan Yang tidak usah diinjak Belum pakai safety berat Betul Kan yang berpikirnya kan kita Yang punya akal atasnya kita Ya kan Masa kita tanya Ada yang sepatu Eh Tahan dikira-kira Kau ini ya Tanya sebenarnya Mungkinnya kita ini Yang punya pikirannya gitu ya Tetapi itu kan Yang memang sudah Diwajibkan Teman-teman harus digunakannya Setiap bagaimana Menurut diri perusahaan Ya Ini adalah salah satu upaya Atau usaha Kita memperkencil Jangan sampai Terjadi adanya Insiden Insiden Seperti itu Bagus Kenapa Kok kita kok belajar Masa personal safety Kami disini Training kan Kok belajar Mobil Kok belajar personal safety Ini Teman-teman Kalian nanti Masa perusahaan Tidak dipegal Diri safety Kalian tidak Paham Tidak paham Karena di perusahaan itu Wajib kita harus Mengganti Masalah Keselamatan Kerja Bukan kami Buat Buat Dan ini Ada undang-undang Ada taunya Yang mengatur Mengatur Mengeluarkan Dulu Jangan Logging Jangan Bahari Mana kita tahu Misal keselamatan yang bahaya Itu ya Begantung sana Begantung sini Di belakang Logging Padahal Kalau kita sekarang coba Mau di belakang Logging Siapa yang mau Tidak ada yang mau Karena itu Berbahaya Barang itu Lalu Barang itu Kita di belakang Logging Kalau burung Mana pikir Karena itu Tidak tahu Yang mana berbahaya Cuma tahu Dia senang saja Yang penting Nyampe itu Tujuan Betul Sekarang Kata kita sudah Diajarkan Sudah diberikan Pelatihan Kita ini mulai takut Yang namanya bahaya Ini tadi Dulu Logging Di kenopi itu Tempat mereka dulu Di atas kenopi ini Coba kalau banyak Kabel Nyakup di sekolah pohon Di dahan kayu Barang itu Bahasa tujuh Jadi kaki Apa Gelbuk Di tanah sana Siapa yang tahu Supir ini di dalam Tahu Ya Paling-paling Anggota yang hilang Sampai di tempat Bagaimana 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 Sekarang Kita sudah dikenali Masalah Keselamatan Kerja Bahwa Betapa pentingnya Keselamatan Itu Daripada Uang Makanya Kita belajar Memperkecil Bagaimana Jangan Sampai Dari Secederah Maupun Cerah Cerah Itu Di rumah Kita siap Apa Itu Takutnya Ada Apa Kebakaran Kebakaran Konslet Kita sudah Berjaga Jaga Lebih awal Seperti itu Safety Kalau kita berbicara Safety Banyak sekali Teman-teman Motor aja Kita mau jalan Mau ke ladang Kenapa Cek Kenapa Lentangannya Lentangannya Batu sepenggah Lentangannya Cemurkan kaki aja Lentangan Tentang 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 Gunung Gunung Dari Tentang Keluar Oke karena nyawa kita tidak bisa ditebarkan lagi ditebarkan nyawa seorang sana itu tidak bisa seperti itu tidak bisa diulangi lagi bahasa tujuh ini tidak bisa ditebarkan selesai seperti itu sudah oke bisa kita lanjut? oke bahasa terasa safety ini mengapa safety ini diberlakukan di tiap perusahaan karena berdasarkan kebijakan disini ya ada undang-undang nomor 1 tahun 1970 dengan undang-undang nomor 23 tahun 1992 ini terbitnya yang K3LH yang berbicara mengenai tentang keselamatan kerja ya bahwa kita itu bukan hanya sebetas kerja bukan hanya sebetas mencari uang tetapi kita juga harus ada keperluian dengan keselamatan kita pribadi untuk apa kita bekerja? sutus tangan untuk apa kita kerja? hilang kaki ya anggota tubuh kita itulah yang dimaksudkan oleh safety ini tadi ya jadi saya berharap teman-teman ini yang namanya keselamatan kerja keselamatan kerja ini jangan bosan bosan mendengar dan itu wajib dilakukan setiap waktu ya dan itu wajib dilakukan setiap waktu dimana teman-teman bekerja ingat ya safety adalah utama bagi kita ya seperti kata-kata ini ya safety adalah kita sendiri karena kita yang bisa berpikir ya yang mahalnya jangan dilakukan ya safety yang ada APDT hanya sekitar pelang pelangkapnya saja kalau kita tetap ini paling helemik dan luar ya tidak langsung ke kulit kita kan gitu itu pelangkapnya tetapi yang tahu yang perlu hanya dan beresiko itu adalah kita sendiri yang perlu tahu ya seperti itu jadi sebenarnya teman-teman jangan pernah bosan dan jangan pernah ya artinya yang namanya keselamatan itu hilang dari pikiran Bapak karena kesalahan-kesalahan penting saya sendiri aja ya nggak pernah yang namanya kesalahan sangat penting bagi saya ya karena kita ini kalau miskin itu selamanya Pak ya nggak bisa tetapi tetap kering mengatur itu karena sudah punya kontraknya masing-masing ya jadi paham ya ini ya paham ada pengetahuan itu tidak kalau tidak kita klik lagi oke kita bisa lihat disini prinsip keselamatan kerja disini ada ini adalah pengawasan terhadap 4M ya teman-teman ya lihat disini lain satu dua tiga dan empat teman-teman pengawasan terhadap 4M yang pertama adalah manusia yang kedua adalah mesin yang ketiga adalah rumah material yang keempat adalah atau kira-kira emin ada berapa Pak ada empat ya yang paling pertanyaan apa ma karena yang bisa berpikir kita adalah manusia mesin tidak bisa berpikir Pak karena kita punya pikiran manusia oh barangnya kita diselenggir Pak kita memindahkan kunci kon yang berpikir siapa kan kita manusia ya betul betul jadi manusia mesin material jadi pengawasan dari manusia ini ada lingkungan kerjanya aman ini kita tidak tidak kerja ini 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 yang berpikir itu siapa kita pasti kita ya artinya kita tahu kondisi tidak aman untuk kita kemudian itu kondisi yang aman itu siapa alat kita tetapi kita karena kita bisa melihat dan bisa memasukkan dimana area itu bisa disebut aman untuk menur aman untuk parkir aman untuk beker kerja yang penting dari bawah tidak akan kerja yang aman kira-kira bagaimana lagi ini aman semua ini penciptan seluruh si ha penciptan seluruh si penciptan terhadap unit ya komponen komponen oke Pak Afret bagaimana ya seperti itulah kita harus memasihkan memastikan unit supaya tidak terjadi kesalahan di dalam pekerjaan itu tadi kalau teman gimana iya yang dibawah itu tindakan kerja kemudian hai 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 ya betul aja kalau menurut saya kalau kita sudah mengoperasikan anak itu sebelumnya kita oke siap baiknya sebenarnya walaupun saya bertanya itu jawabannya semua tapi sebetulnya yang disebut adalah tindakan kerja karena hatinya kita sudah menjalani segala persa-persa-persa posedur yang termalikupi sudah mengecek unit B2A sudah menggunakan safety sesuai dengan aturan yang ada diberi perusahaan tersebut dan itu ya itu adalah tindakan kita kita tidak bertindak dikasih setelah yang melongkak-pelongkak-pelongkak-pelongkak masih ada tindakan itu ya maka sebab itu tindakan kita harus melakukan persa-persaidung sesuai apa yang sudah dihancurkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut ya itu aturannya ya kan kalau kita tidak melakukan aturan itu bisa kita kenal sudah dikasih mata dikacong kasih heret dipalik yang moncok ke belakang yang lompensi ke depan lalu boleh suruh jalan mundur nah itu kejadiannya pagi jam istirahat makan siang habis keluaran dari apa namanya teman-teman ada mes2 mes1 ya ya jadi kami keluar dari mes2 habis makan teman-teman hal yang dimana kita ke orang mulai mau pergi ke pulau ke pulau sekarang langsung disetap seorang mulai ya kan langsung disuruh jalan mundur dia tak tahu bahasa Indonesia tapi dia beri bahasa tupai ya kan dia beri bahasa mulai tapi dia suruh jalan mundur ya kan nah kalau kita kabur di jalan mundur ini jalan mundur begini kalau kita mata ke depan kita patah di sini ya kan makanya itu jangan sekali-kali kita menyalah atur aturan yang sudah ada ya yang terjuangkan perusahaan yang aneh-aneh lah gitu ya teman-teman yang paham ya kemudian kita bisa lihat di ujung tindakan ada kecelakaan tidak ada kecelakaan manusia tidak ada kelebihan barang ya kan arti kesimpulannya ada di tengah-tengah adalah aman manusia dan mesin material ketori ketika ada kesalahan kita harus berubah dan ketika kita melakukan kesalahan kita harus segera baru merubah cara betul ini jangan sudah salah dibuat cara sudah salah dibuat cara jangan tekan pedal toplay terus sudah dikasih masih tidak mau merubah betul cara sistemnya tidak mau dirubah seperti itu ya teman-teman dan ini keselamatan sangat penting semua bagi orang ya sangat penting bagi semua orang semangat kata orang gua caranya tapi yang sama jadi paham ya teman-teman ya untuk ini ya paham ya oke jadi teman-teman ini kita ini ya mempersiapkan diri melatih diri ya melatih badan kita ini bagaimana kita ini ya kan di saat kita nantinya masuk ke perusahaan kita ini sudah ada pembekalan ketika ada hal yang disampaikan oleh dari pihak perusahaan kita tidak bingung lagi dan tidak kaget lagi betul enggak kan kebanyakan orang disuruh pakai heleng katanya pusing kepala pakai heleng pakai rompik katanya gatal pakai rompik nah terus maunya bagaimana apa mau pakai heleng dengan pakai rompik atau mau kita tidak usah kerja saja ya kan kan ini saja jawabannya ya jadi kita harus mulai membi biasakan diri melatih di diri mulai mendisiplinkan di diri mulai mendisiplinkan di diri ketika kita nanti sudah masuk di perusahaan kita tidak apa tidak apa tidak apa kita ini tidak ragu-ragu dan tidak lagi apa kita ini sudah siap itu seperti itu ya perusahaan kalau saya pak perusahaan itu sudah puas pak ya sudah puas sampai pihakkan orangnya saya penuh ke sini cuma dua bilang masri saya bina 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 kalau dia sudah tidak bisa di bina saya bina satan selesai biar kita merasa dia jadi pengangguran nyaman gak jadi pengangguran tapi kita merasa kalau saudara kira bisa diatur makanya di pusat itu ada yang mengatur ada yang diatur ada pimpinan ada pak bawahan betul gak pak betul ada yang mengatur dan ada yang diatur ada pimpinan ada pak bawahan kalau kita mau kerja di pusat kalau kita kerja di pusat sendiri ya tidak ingat kalau kita sendiri kalau kita tidak capek kerja wah tidur aja bisa capek tidur aja bisa capek tidur aja bisa capek tapi kalau mau dengan karanya begitu ya silahkan silahkan yang bukan kayak senaman dia masih payah-payah gitu jadi tinggalkan dulu yang lama oke paham ya tidak jadi saya pengajar teman-teman ini maaf saya sering cerita ya pak seseorang yang tenaga pengajar itu tidak semua orang bisa betul gak betul gak dikira-betul betul karena yang namanya trainer itu banyak bedanya banyak macam namanya karakternya yang kadang-kadang itu bagaimana ya ada yang cuma dapat hasilnya saja sepertinya apa trainer itu ada orang tutup-tutup disekolahkan menjadi sesuatu trainer ya trainer-trainer TOT ya disekolahkan ya bagaimana cara membawa cara menjelaskan ya secara terpelinci berdiri di muka ya kan menjelaskan ada yang demam tanggung gemetaran ya kan macam-macam ada yang trainer ini dia selalu nonton aja dia keluar nonton dia keluar sana kopi anak buah yang belajar lihat nanti cekrek masuk gitu bagaimana sudah lihat sudah lihat channel loading sudah itulah kita ikuti begitu dia cuma doi saja dia mau bayaran saja ada trainer ini menjelaskan menjelaskan terus menjelaskan tapi tidak memberikan kesempatan untuk bertanya bertanya kan nanti takut bertanya takut gak bisa menjawab banyak trainer ini seperti itu tidak menjelaskan tetapi ini saya berbicara berdasarkan pengang saya tidak menjelaskan tersenang anda mau lakukan itu tetapi saya punya perbedaan karena saya beda saya sendiri saya lebih suka menjelaskan dan suka bertanya itu itu kesukaan saya saya ingin teman-teman keluar dari sini bukan hanya menjelaskan dengan penjelasan tetapi juga memang memalami seperti seperti ya kira-kira seperti itu ya oke ya jadi ini kita pahami ya teman-teman ya kita paham ya untuk mengenai bagaimana prinsip dari pada keselamatan kerja itu ada adalah empat ya manusia mesin material dan metode ya ketika kita melakukan kesalahan pada pengoperasian makin rusak kita bakma mesin salah dalam pengoperasian kita juga materialnya akan hancur ya kan tapi ulah yang pertama yang diatas adalah faktor malu manusianya metode yang terubah cara sistemnya dalam pengoperasian dan seperti itu kadang-kadang orang mentah-mentah alatnya masih bagus tidak mau cek air redator tidak mau cek oleh mesin kan masih bagus ya dan seperti itu tetapi janganlah pakai pola seperti itu lakukanlah periwahan setiap hari tahu arti singkatan atau ada yang tahu P 2 H maksudnya P2 itu P PH tapi kita singkatnya jadi P 2 H ada yang tahu ada yang ada yang ada yang ada yang coba ini ini kita belajar nih salah pun enggak papa jawab kalau mau perantihan perawatan harian kalau kau gimana ya oke jadi menarik itu kan kita alat kita lebih setelah itu kita berapa kalau ada debu kotor kita biarkan membersihkan kita bersihkan itu harusnya dilakukan setiap hari itu namanya harian pengecekan perawatan paham ya teman-teman ya jangan sampai sudah diperlukan bingung lagi berapa ini jadi ingat-ingat ya kira-kira ada yang mau disampaikan ini atau kita lewat berapa ini untuk pencet selama yang berjaya Pak material ini bagaimana nanti nanti bapak ini calon-calon dari LPK ini diarahkan ke diri di dalam driver itu kita kita dilatih diajarkan yang berhubungan dengan keselamatan dulu ya bukan kerja dulu tapi keselamatan artinya kita harus tahu dulu tingkat risiko bahaya ketika kita menjadi seorang diri driver contohnya Pak Rahman jatuhnya kemana ke material ya Pak Rahman ya Pak Rahman itu material kan namanya usik itu dia disitu kan ada mesin mesin itu adalah pemirahan ya kan kalau pesel itu kan untuk apa tempat menampung materi seandainya material Bapak itu berlebihan adanya di dalam pesel ini contoh saja kira-kira aman gak untuk Bapak muatan itu berlebihnya dalam pesel Bapak yang disebut dalam bahasa kira-kira hari itu overload akhirnya berlebihan muatan menurut Pak Rahman aman tidak apa tidak aman ketika tidak aman Pak Rahman berarti harus tahu bahwa ini bersifat hai 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 pertama pertama Hai pertama host bisa pecah akibat tidak bisa dapet ban bisa menutup akibat kenapa berban kalau beneran ketiga unit bisa meluncur ngeblom karena akibat itu sudah termasuk pribadi kita sendiri itu sudah termasuk terbaik hitungan semua yang ada di dalam hai 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 jadi maka seperti itu kita sebagai operator sebagai driver wajib mengetahui mengenai keselamatan kerja kita harus wajib pahaman memahami apa sih perlengkapan kerja perlengkapan kerja kita kita tidak mungkin pakai campur dan mungkin pakai alatnya kita itu dalam bahasa dan ketika kita sudah memasihkan alat tersebut Bapak harus mengetahui bahwa resiko dan tingkat bahayanya harus tak tahu makanya saya pernah saya ajarkan bahwa saya kasih perlu pelajaran kalau muat alat jenis bangsa Nissan Euro itu berapa paket kalau kandar berapa paket dan dia menggunakan alat apa untuk roli itu berapa paket ada yang bisa menjawab tidak ada yang bisa menjawab saya akan jelaskan ketiga kita bisa menggunakan Nisan Euro Nisan Euro Nisan Euro di kapasitas ya kapasitasnya hanya di angka 16 ton saja tidak bisa naik ke 17 karena itu sudah berlebihan dari dalam V Vessel bisa disebut Overlord berlebihan muata karena itu untuk kelas Nisan Euro Nisan Yung-Grow tetapi kalau untuk yang boleh untuk dia dia penganter dia versen itu full berlebihan dia kemampuan kapasitasnya hanya 8-9 ton saja ketika lebih maka bersikur terhadap yuk bisa belum pecah ban, kos pecah tidak mampu menahan oke jadi teman-teman ketika teman-teman nanti muatnya di PC 400, teman-teman menggunakan Nissan Euro teman cukup hitung di angka 400 itu cuma 4 paket 5 paket jangan ditunggu sampai 6 paket karena operator ini ada yang suka main-main dia sudah muat sudah 5 paket ini sudah berlebihan klakson sementara kita ini sibuk dengan HP terus mungkin baca buku klakson untuk berangkat masih belum berangkat saya lalui dia tamang lagi akhirnya over overload begitu mau berangkat tidak mampu tidak mampu bergerak nah ini pekerjaan operator saya terjadi jadi maksud saya teman-teman apalagi unit yang rolling itu tidak punya klakson mending kita hidup saja serau pakai terlalu serau dua tiga empat sudah sudah buang terlihat sudah berangkat sudah berangkat berangkat ketika kita takut pakai rakyat itu belum betul enggak padahal itu saja karena di Indonesia kita mampu tidak semuanya lompat ada kasutnya karena ada kasutnya mati jadi misalnya berangkat itu dari kita buat kita pakai dua yang pakai jilus jadi teman-teman akan tahu semuanya kita berangkat ketika jilus kita punya kasutnya boleh boleh pakai supaya kita berangkat begitu jadi saya berparah teman-teman ini juga harus tahu sesungguhnya ketika unitnya keluarga tidak punya kasut menjadi permasalahan kasutnya tetap juga harus tahu tapi kalau ada kasut juga kita tidak tahu jangan sampai dia sudah kasut kita berangkat keseboknya lagi apa lagi akhirnya apa jok tak lagi salah lagi ya itu harus kita mengalir dulu teman-teman apa lagi itu teman-teman kakram dia ada kakram dulu ya dia dia merasa dia oke dia naik puluh karena dia naik puluh menerang dia kan teman-teman ini memang macam makanya kalau mental tidak kuat itu bisa kami tapi di sedikit kita tidak menit kan supaya mental kita jadi kami harus dijalankan semua teman-teman yang tahu jadi tidak kaget ketika sudah bergabung dengan teman-teman yang ada keputusan apalagi dalam banyak grup yang terbaru hal yang sudah berapa tahun jadi yang terbaru diisi yang terbaru pembuatannya sekarang kamu kita mau itu baru 6 minah hari sudah jalan dijelek meling kanan kiri keluar kalau tidak jalan 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 ini harus kita persiapkan dulu kita dulu oke mungkin mungkin sampai 12 12 atau santai aja mau sama saya sama Pak Ulin sama aja kita santai aja kita tidak usah tersebut suara besar kita santai aja supaya materi masuk kita pahami mengerti lanjut atau break 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 aja kalau yang mungkak juga oke kalau kita break kita semakan kita aja dulu ya nah gimana kalau lanjut jika lanjut aja jangan selamat menikmati jangan juka kalau break ya break gitu aja lanjut oke oke kita semakin kita lanjut ya sampai jam 12 ya oke nanti Pak Ulin jelasin ini masih berkaitan dengan keselamatan kerja ya disini hubungan keselamatan kerja dengan yang perlu sih ini yang berhubungan keselamatan kerja tapi ada perlu sih terbunya bisa jadi terdapat ini kan kegiatan direktur tidak bisa oke silahkan selamat siap 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 buka tu tidak karena hari ini hujan 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 yang sangat beras sekali luar tanah tapi teman-teman sudah saya aman gak keluar jadi tidak panik ya jamin atau tidak basah ya kalau basah sedikit wajar oke saya selamat terima kasih Terima kasih, kita lanjut di materi safety ya Nanti sudah diulas beberapa step materi Dari sini saya akan menyambung dan memberikan semua pengetahuan saya kepada teman-teman penampuran yang ada di sini Jika memang nanti terlalu cepat, silakan bilang pak jangan terlalu cepat ya Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kurang jelas ya Kita telah selesai, nanti masuk di pinggiran ya Karena kenapa, jadi tidak semakin berat, semakin kecang, tetapi tidak masalah Jadi ya teman-teman di sini berada, hukum waktu kita masih telah ngomongin buatan Sebelum kita istilah, kita menuliskan nanti sampai, jadi istilahnya ya Jadi di materi safety kali ini, hubungan keselamatan kerja dengan produksi ya Jadi teman-teman ya, kata-kata keselamatan kerja Kenapa teman-teman di sini, driver ini dibahas pertama kali materi Yang pertama adalah kita mengenai keselamatan Kira-kira menurut 6 teman-teman di sini bagaimana? Kok ada keselamatan sih menurut bapak-bapak yang ada di sini itu Apa sih penting yang selamatan itu tentang mengenai sebuah produksi? Ada yang bisa menjelaskan ataupun yang mau tahu saja, tidak masalah Nanti kita sama-sama kami bahas Bagaimana? Pak Juwato Menurut Majuwato, kenapa konsep ini dibahas sebelum kita mengenai sejata-jata? Masiko, bagaimana? Kalau Masiko bagaimana? Kenapa kalau sekarang tadi kita harus lepas menjadi seorang driver ini? Atau penting, atau kita penting, atau kita penting, atau kita biar apa sih? Nah, agak terlalu sedikit memang Pak ya Karena suara beruja itu jelas di pada suara kita semua ya Jadi teriak aja, saya teriak dengan suara Karena buktar ini semua kita harus terang Ayo Mas, apa? Kenapa kita menjadi seorang driver, keselamatan itu penting ya Karena ini Pak Deli yang berikut di pembahasan kita pada hari pertama Dari Selasa ya, tanggal 12 September 2023 Kira-kira, menurut penatangan yang ada di kewangan kita sendiri Kenapa konsep ini tidak pertama? Ayo Masiko luput penyataan untuk berikutnya ini dari Pahya Oke, ayo Sama lagi Sama Oke, semua jawaban sebetulnya kita harus diusaha Kata-kata keselamatan itu adalah fungsi sebuah produksi ya Karena disini ada satu fundus Produksi sama dengan buah ikan, sama loyang, sama keselamatan kerja Karena ada tiga aspek komponen kata-kata keselamatan ketiga ini Produksi tidak akan mencapai Produksi tidak akan mencapai Misalkan saya disangkan sebagai kualitas Kualitas kita akan mencapai juga Anfaatkan kualitas Menurut teman-teman kualitas ini apa sih? Kualitas kualitas Atau Atau kan kualitas dalamnya kita ini baik Atau beruntung Jadi, kualitasnya apa Ya, kita buka kurang-kurang berpikir Ya, ini baru untuk pengasas awal Belum yang berjigit, berjigit ke dalam kendalaan kegayaan Nah, semua teman-teman bisa mencapai Belum keren sih Kualitas ini menurut pemerjaan keman-keman suatu menit bahas kekerjaan yang baik oke oke, saya di luarang apa mas Ego, kualitas nah, misalkan kualitas ini saya bilangkan ya ini adalah bukit, nah, untuk kualitas sama-sama tadi kira-kira sebuah produksi ini akan tercapai tidak nah, maksudnya, kalau tidak kualitas ini apa? teman-teman, hari ini datang ke lembaga ini untuk apa? belajar, artinya ketika sudah selesai belajar kualitas teman-teman ini, berbutuh atau tidak berbutuh? berbutuh, ya, itu untuk mentor SDF, yang pertama yang kedua, teman-teman, disini adalah belajar bukan belajar eksampator, ya ketika lembaga ini memberikan satu unit praktek dengan kualitas yang buruk kira-kira teman-teman, puas atau nepas? yang kualitas jadi kira-kira hasil pembelajaran itu baik atau tidak baik? tidak baik dua aspek contoh, manusia dan unit kita langsung di kualitas kalau kualitas ini bagus, ini sangat bisa dan akhirnya, sebuah produksi tidak akan tercapai karena kenapa? ya, semua teman-teman ini datang ilmu, pengatau, 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 pengatauan, unit mungkin asetom lagi, resikinnya juga menarik ya, tetapi ketika ditanya sebuah instrumen penerbangan yang sudah menyalak pada sebuah unit tersebut, tidak bisa menjawab, ya nah, itu artinya berguna dengan kualitas disini, itu bisa sebagai seorang di luar ya, yang pertama yang kedua, teman-teman disini sebenarnya adalah training praktekan di unit gambar ya, artinya teman-teman menanggui bagaimana unit itu baik dan bagaimana unit itu buruk makanya kita tidak bisa satu atau yang sering kita sebut adalah safety dan proses safety ini adalah produksi kuantitas dan kualitas dan berganti selamatkan kerja ya, paham? bisa diikuti kalau tepat kalau tepat enggak? paham enggak? ya, sudah saya naikkan 10 April karena selalu jadi semakin keras ya nah, jadi ini ya kuantitas kuantitas itu adalah kita yang banyaknya selatu barang-barang yang kita mengambil ya, kalau kita menjadi kapas saling, diada berapa 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 السport, diada berapa kapas saling, diada berapa akhirnya pasti terTIman satu berarti akhirnya, baik tidak guni dengan penamakan eduakan di antar itu metara hanno into it yang ketua dina kira kalau gitu, sudah baik menpu gefunden yang baik tidak akhirnya yang berat pahami sebagai siapa yang harus dirumiganya ya bisa meloperasikan pasiga bisa akan megakas sebagai m fungal kalau benerapkan tidak lalu bisa membaca amun dalam undersers Jadi kita nanti suatu saat teman-teman ada yang mau masuk ke perusahaan Kira-kira apa? Ayo mau tanya Kita nanti suatu saat teman-teman ada si Teman-teman jawab Yang pertama adalah tuan kertas Yang kedua adalah tuan kertas Yang kedua adalah keselamatan kerja Nah terus sama ada masing-teman Biasanya begini Semata keselamatan kerja itu Dari satu Kalau kita sudah sama Dan ada insiden Ketika kita komunikasikan sebuah ini Pasti dalam sebuah produksi itu Berkira ke dalam Berkira Dan insiden berkira ke semua Sejujurnya produksinya Nah Dan di ketika adalah insiden Dan tidak hanya orang yang terkait dengan insiden Berkira ke satu hari pun Semua produksi dan berkira itu dihentikan Ya Karena kenapa? Ada yang insiden Ataupun Terlantangan Yang satu terkaitnya adalah Pandeling Safety Ya Jadi inilah kita teman-teman Di dalam kenapa Kalau adanya keselamatan kerja Yang ada di dalam sebuah musik pro Musi Ya Ya Kita ada pertanyaan Sebutkan Atau kenapa Uji produksi itu ada Aspek kata-kata Apa? Sudah 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 Saya disini bergerak di bidang juta ini dari 2019 ke 2016. Awalnya juga saya sekolah. Sama dengan teman-teman semua, Batak Jawa, sekolah. Habis dari itu, saya sampai hari ini saya bisa keluar, saya masih salah. Cuma kita-cita saya sama seperti teman-teman, tetapi ya teman-teman bisa melihatkan disini kalau dalam menerima uang ya, menjijara. Betul, Pak Andrei itu. Nah itu yang berusaha. Tapi untuk teman-teman keadaan disini saya sendiri dengan hati saya yang penting saya bergimut dengan baik dan kita harus sekitar ke sekitip. Setiap barat dengan baik saya sekolah bantuan saya belum bisa masuk di perusahaan ya. Karena kenapa? Bahwa saya sudah saya cintakan dengan sekarang ambar yang jadi. Nah, yang penting, yang penting, yang bukan penatap, diusahaan penarik saya sudah cintakan di semua. Jadi ketika kita pergi ke perusahaan perusahaan, saya tidak akan menggunakan kompon mas Koy ini dikasih berusaha. Ingat Pak, ketika kita pergi ke perusahaan, nanti bisa mas Ekom sejual, ada mas Hande, ada lari sejual-jual. Jadi ini berarti ada masyarakat di keluarga, sepertinya seperti emang dan warga sejual-sejual. Karena kapan-kapan hasil penampilan di sini tidak ada yang tahu. Misalkan saya memberikan akses dalam kepadatan jual-jual dan kepadatan masyarakat, ternyata yang masuk ke jual-jual. Yang dimainya perlu masuk, bagaimana kapan-kapan jual-jual ini mengusahakan dimana ini. Jadi berikutnya yang saya minta, itu adalah sistem terakhir kami di sini. Ketika saya berikan satu job atau penolongan, teman-teman jangan bicara dari dulu. Yang penting saya lihat itu bukan saya ingin uang teman-teman, tidak, karena mesti banyak saya pilih ruang. Nah, ketika saya harus saya sudah full, yang kemarin saya membuka itu bicara, ya. Saya hari-hari baru negosiasi dengan perusahaan guru. Nah, ketika sudah full, ini ada permintaan diberikan unit 0.500, ya. Siapa saja yang mau, saya akan kirim ke sana, ya. Lagi-lagi dalam sesuatu set tadi, ya. Jadi, teman-teman di sana, jangan lupa lagi. Benda-benda semua, masyarakatnya ada. Di sana, menurut-menurut penanggungan gambarnya 5 bulan, saya yakin itu teman-teman yang dewa sebuah bulan ke sini, ya. Nah, karena kenapa saya berjalan di sana? Misalnya nanti, jadulah itu 22 kepadian yang ke-persen. Artinya, kalau ke-persen, proges kemarin-kemarin semua ini, dari jabatannya cepat, ya. Bela kita yang sudah telah dipusahkan setel, ya. Yang penipis, 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 itu kan berbicara setel. Nah, kalau kita berbicara, misalnya penipis setel, ya. Baru buka betul-betul kita ikut bata. Karena kenapa kita ikut sama-sama keperasakan. Dan proges kemarin-kemarin sangat cepat. Dan pasti kita akan berbicara di antara, ya. Nah, itu yang saya cincang. Jadi, kemudian, saya akan merasakan kebanyakan bahan-banyakan semuanya yang mengikuti PNPK ini. Nah, jadi begitu, ya. Oke, kita kembali ke topik pembicaraan, ya. Ya, keselamatan adalah kunci korupsi, manfaat keselamatan kerja, ya. Yang pertama, mencipta kampus pengeluaran perusahaan. Pasti. Menjamin suatu hasil yang baik. Menjamin pekerjaan, penuntungan masyarakat. Nah, kira-kira saya ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan ini. Mas Eko lagi, mengakhirkan kampus pengeluaran perusahaan. Contohnya apa, Mas Eko? Mas Eko ini harus tunjuk lagi sekali, ya. Saya cinta apa-apa. Ayo, Mas Eko. Jatuhnya apa? Mengencilkan kampus pengeluaran perusahaan Tentang mengenai keselamatan adalah kunci korupsi. Iya, Mas Eko. Tentang mengenai keselamatan yang terjadi. Itu. Tentang mengenai keselamatan yang dihatikan para pembicaraan. Salah Patat, tapi memang akan bukan saja sejumlah. Juga kita harus bertihah dan pembicaraan yang bersama-sama. Kita juga harus mengenai keselamatan perusahaan. Tentang mengenai keselamatan yang tidak berat. Tentang mengenai keselamatan Anda. Tentang mengenai keselamatan yang kejari. Dekati-selemahan perusahaan. Tentang mengenai keselamatan berusahaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi mengandalkan apa semua yang berusaha Ketika semua 3 komponen aspek anggota kain terlaksanakan akan terrealisasikan Otomatis kemungkinan kecelakaan atau keuangan siden Itu akan sangat-sangat jauh masuk wajah Karena kenapa? Ya itu tadi, kalau semuanya produksi raca, baik dari manusia yang senar Tidak ada yang kentuk, tidak ada yang kecapai kan, tidak ada yang sakit Tidak ada yang unitnya sehat, ya kan? Terus juga ke pengoperasi yang sangat baik Yang mengatasi sebuah teman-teman bersama lagi kerja, Hanya kesempatan bersama lagi seperti ini Ya makanya, ya perusahaan ini juga mengeluarkan biaya yang besar Dan tetapi kalau teman-teman disitu sudah menerjakan agar bersatu Nah, peratus tayar yang menerjakan jumlah jumlah juta Ya, itu yang pertama Yang kedua, pasti teman-teman lain juga Yang masyikor akan informasikan Menang-menang, orang-orang kerja satu tayar, ya kan? Ya, masyikor dapat kotoran lebih, ya kan? Disitu bagi tayar, ya? Nah, tetapi kalau kita ada dua aspek ini Masih belanja, berpindir-pindir Dalam satu hari, boleh, dua kali Akan mengusirkan bahwa semua ada bisa Atau harus bisa dibayar sebuah teman-teman Sesuai daripada SOP, kita bekerja Nah, itulah salah satu definisinya Itu bikin terapak-teman saja, ya kan? Terus, menjamin soal berhasil dan baik, ya? Nah, menjamin soal berhasil yang baik Kenapa itu ada menjamin soal berhasil yang baik? Karena kita dalam kualitas dan kualitas, ya? Nah, kalau sebuah kualitas dan kualitas kita penuhi Pasti tidak suatu hasil yang baik Baiknya dari apa? Baik dari segi produksi Baik dari segi penolakasian uri Baik dari segi pengajian karyawan Jadi, tidak ada konkurren sama sekali Nah, tetapi kalau dalam satu hari Itu ada resident ataupun pelanggar Ataupun peraturan safety Pasti itu hasilnya tidak baik Nah, tidak baiknya juga Tidak ada Pak Jumatok Pak Eko juga kenal Yusufa juga kenal Yusufa juga kenal Baik semuanya kenal Nah, karena kenapa? Itu nanti akan bikin keadaannya Investigasi Atau Pak Eko bisa tertipa Malu dari atas Koyul yang ada dipakai, ya? Nah, itu satu konol Baru semua respect semua Nah, apakah semua karyanya apa? Jadi, menggunakan APD Sesuai dengan keadaan SPO, ya? Nah, cuma bila-bila Pak Jumatok juga menggunakan Ini membuat itu adalah kontrol yang ada Nah, semuanya terus benar Nah, itu juga Terus kejadian pekerjaan Ya, artinya ketika teman-teman sudah mengikuti Ini sebuah pekerjaan Itu pasti akan mencapai Ya, sebuah pekerjaan Ketika teman-teman ada pertanyaan Mengenai kunci produksi Teman-teman jawabkan Buat kas Kalau tiga aspek kata-kata ini selalu berikan Pasti ada Nah, ketika tiga KMI Makanya ada sering Kita disebut ke-3 Kualitas Kualitas Selamatkan kerja Disibukkanlah Keselamatan adalah Kunci Produksi Nah, itu Yang ketiga Yang ketiga Yang tempat Perhubungan masyarakat Ya, pasti sebut Kalau Semuanya disini Misalkan satu bulan Mencapai produksi yang banyak Pastikan akan dapat bonus, ya? Mencapai produksi yang banyak 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 Oke, jadi Mas Mampang kalau dipertanyaan tentang kata pengetahui penjambing pekerjaan, saya akan coba bongkar kata penjambing pekerjaan tentang penjambing pekerjaan ya. Jadi begini Mas Mampang, penjambing pekerjaan itu adalah salah satu kemanfaat keselamatan kerjaan, artinya begini, kita berbagi sekarang dipasifikasi dari sepatu, baju, helm, kacamata. Jadi sepatu, Mas Mampang, di ujung sepatu kesediaan Mas Mampang pakai, sepatu sedang bersihkan, ketika Mas Mampang masuk ke perusahaan, menggunakan sepatu sedih saya, ketika menindak tayo, karena kita kan begini berhubungan dengan dapet ya, kira-kira kalau sepatu begini, tindak layo, layo, dan pecah. Nah, kalau Mas Mampang itu boleh pakaikan, silakan menggunakan mobil di luar sana, dengan selalu sedih saya, ketika menjambing pekerjaan. Nah, itu salah satu kata penjambing pekerjaan. Nah, kalau sedih saya, ketika menjambing pekerjaan, tindak, kira-kira pekerjaan itu lancar atau tidak lancar. Yang kedua, seragam. Di dalam seragam ini ada protektornya, yang itu abang-abang ini namanya protektor, ya, protektor. Nah, itu adalah salah satu kerugian atau keunggungan untuk kita. Yang berhubungan dengan pekerjaan, ya. Sudah sangat kebanyakan, teman-teman pas jantar, pas jantar, ya, matinya. Tapi kan teman-teman semua di area tambang, ya, dan yang sekali-kali pas baru jantar, karena kenapa protektor yang ada di tempat-tempat ini saat ini, kita ban eksik malam, ya. Kita tidak tahu, ya, penyakapan dan kenapa kebanyakan eksigenya. Banyak sekali eksigenya di dalam dunia pusat, karena dia tidak di luar di dunia, ataupun diwitaran brand di Youtube, TV, atau media lebih awalnya dan lainnya. Karena itu adalah bentuk satu petasi, ya. Dan kita boleh baca-baca yang takut. Nah, itu adalah contohnya apa yang sama, ya. Nah, itu dari sepatu, baju, kita sudah berbicara. Nah, sekarang kacamata, seperti kacamata saya ini. Ini bukan kacamata, kalau istirahatnya maur-maur, itu memang gilis, ya. Tetapi kalau teman-teman di fasilitas kita, kacamata kita, artinya bagaimana? Kalau ikan terjadi panas, terus dengan terus, batu-batu itu kan luar, Pak, ya. Nah, kuat itu bisa menjadikan mata ikan semakin ragu. Nah, kalau istirahat, ya, begini dulu, ya. Nah, kenapa begitu, Pak? Karena ikan mata ikan ini, karena apa? Panas, ya. Kalau ikan kita, kita masuk ke sini, maka sangat panas, ya. Ya, saya bakal di 2019, di Rukun Barat, ini sangat penting sekali, ya. Sebenarnya, ada koridor, dan banyak amat-amat pilihan, Rukun Barat ini menjadi panas. Karena kenapa? Semua hutan dibuka, digali bahan-bahan yang luar. Nah, kita seorang pintu, ya kan, guru-guru, 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 kejalan poling, terus, Pak. Saya kata, ya. Gak apaan di fasilitasnya dengan kacang-kacang? Ya, kalau baru seminggu, itu belum terasa. Tapi kalau teman-teman bertahun-tahun itu, berjudi untuk teman-teman di sini semua, ya. Jadi, ya. Saya menggunakan teman-teman yang lebih tinggi, itu juga bisa membuat keuntian di tangan seorang, yang berparti dari, ke depan yang kita berkurang. Ya, ya. Ya, makanya, di sini ada manfaat kesalahan kerja, salah satulah adalah menjamin pekerjaan. Nah, kalau dari seminggu AP, desa dan teman-teman sudah baik, pasti ditunjukkan nanti akan baik. Semua. Dan dua sama satu, kalau kalian ada beberapa tombol, pasangan, ya dapat saya jelaskan, mengenai teman-teman pekerjaan. Ya. Sekarang saya tidur dengan kebadah kesempatan. Jadi, oke. Bisa dipalami, Mas Tomat. Ada lagi? Bisa dibantu, atau banyak-banyak yang ditanyakan, apakah sudah cukup jelas, atau akan lanjut. Saya menguntungkan masyarakat itu. Oke. Menguntungkan masyarakat Baju Lento, ya. Manfaat kesalahan kerja, setiap tempat adalah menguntungkan masyarakat. Oke. Jadi, di dalam perusahaan itu, biasanya adalah orang yang berjualan. Ya. Baik jualan kopi, jualan anak-anak snack, dan lain-lain. Kalau dengan teman-teman, dengan teman-teman, dan setiap positif pasti ada warung, ya. Ya. Kalau di dalam setiap produksi itu lancar, otomatis berjalan di karyawan itu lancar, tidak? Ya. Lancar, ya. Ini ada yang masih bantu, ya. Nah, kamu masih bantu berjalan yang lancar, pasti sampai ke warung, tidak? Benar-benar. Ini saya bisa lancar, ya. Tapi enggak. Nah, kalau lakukan, ya kita nampir. Bukan ke warung yang lain-lain, ya. Kita menggunakan, ya. Nah. Itu salah satu contohnya, Mas Baju Lento. Kalau kita lancar, kita gajar produksiannya, kita ada insiden, kita ada ataman diri kita sendiri, diri kita baik, perusahaan memberikan inspirasi, keberikan bonus kepada kita, sebilang dari tidak, dapat bonus, dapat kebunangan, dapat kita terbanyak. Dan otomatis, masyarakat yang di dalam perusahaan itu, ekonomi akan naik. Karena kenapa? Karena kita hidup begitu lebaran ini, kalau tidak ada kepedak-kepedak tambahan, situasi ekonomi lebar tidak, betul. Peribuan, Pak, yang kerja di sini. Baik orang-orang, dan baik untuk menanti daya percaya di sini. Tapi tempat-tempat bisa melindahkan. Pokoknya, kalau kampung, ya, kena. Gaya tak usah, pasti kampungnya kaya. Betul kan? 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 tentu cant 이것 mbawak berenangnya. Nah, itu program saya, saya kenal 2ired 288, namanya saya pakai hp. nah, kita changing laku fitur, kamu maya berenangnya ini? dengannya Savior Bloodman ini? negatif itu mempunyai, Bawah belakang itu juga menjaga semua Dan itu pasti ada juga Nah itu pasti juga, ada kadang-kadang Begala pemerintah kan yang sudah masuk ke situ Nah makanya bahwa pemerintah itu terlalu special Karena pemerintah itu jangan sampai ke masing-masing yang berada di belakang ini Dan terakhir tidak dipotong saja Maksud saya tidak tahu lebih begitu Dan Pak Petenggi menang di pemerintahan Tapi saya menang di Kabupaten Kami berusaha sama-sama berjalan untuk menjaga ke masing-masing Dan itulah cerita kita ini dari 1931 sampai 2032 ini Makanya kita berapa-apa mana untuk membuat pengharian? Misalkan dengan kata-kata saya kata-kata saya disini Banyak kalau saya membutuhkan rasa Saya kata-kata jauh gila di sewa dan ini saya sekat-kata ini Kita beranggulai dengan kata-kata Saya akan kata-kata yang terakhir sekali Jadi Pak Petenggi saat ini Juga saya dapat membaikkan kata-kata Saya ingin yang saya memperjuangkan kata-kata ini Cukup hebat Yang panu, yang tergitip, yang sekil Yang bisa bersayang dengan Bapak Tua Kalau misalnya kita bersayang dengan Bapak Tua Yang penting kita akan disini Hebat-hebat Bagus-bagus Baik-baik Kita sudah hebat yang baik Satu yang saya ingin Jangan sombong Saya ingin boleh kita berkata Saya ingin memperjuangkan Sekilnya Bapak Tua Dan percaya seorang Donna Masih coba Masih coba Masih coba Masih coba Menurut saya Hei, selamwayat itu Bosa kalau ditarang Ya Ngayak baik ya Dan begitu di barat saja Masih coba Bila 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 dan diberi sama-sama, lagi bersihkan diri, dan teman-teman dan ini masih diperlukan yang tersebut ya, jika kamu juga tidak boleh sempurna ya, setiga apapun kemanfaat 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 dari orang yang berkumpul, orang yang berkumpul dan itulah itu, saya merangkau sepanjang hari ini, kalau kemanfaat kebelit saya bisa menemukan dalam 5 hari 10.200 sebarat 5 hari sebarat karena pertama, realisasinya kita baik kita menampingkan yang baik ya, beda orang, dia juga ya, kita latihan, kaya jadi kami sudah berjumpul, barang malu dikaret chcia dah ya, tukah punya mohon dikaret ya, dan muda milis dikaret kalau di Sheraton itu berkonylit, masyarakat nah, kalau sebenarnya kan berbau기가 di masyarakat ya, kmh tempat berkakun di pusat, itu merupakan semua jadi, itulah juga sepertwan di dunia kalau duit, bisa salah ada orangnya merah, bio, bagus dan transub into fat, dipainks Oke, itulah salah satu yang memakau Playstation berhubungan masyarakat kalau semua itu tetap berhubungan sebaik di sebuah bangunan anak kita ini istri kita skin care kita pasti kita akan beli ya untuk masyarakat sepati-sepati ekologinya akan semakin meningkat, ekologi kita semakin naik dan ekologi kita baru-baru semakin naik masyarakat itu terbaik di pusat semua mungkin kalau kemarin baru kita akan naik pasti naik kalau kita berusaha rumah masyarakat itu juga banyak yang baru kita berusaha dan teman-teman ada yang berusaha di situ kalau ada yang berusaha sebaik di naik kolom sama karya-karya lagi pasti jauh ini tidak ada yang bisa bawa pernah tidak terlalu sebut belum ya tapi yang belum di teman-teman kalian pasti ada yang berusaha jadi kemarin kemarin itu sudah banyak kerja artinya kerjaan dan kerjaan itu kembali ke teman-teman oke kita lanjut ya kita lanjut ke materi selanjutnya keselamatan tanggung jawab siapa tanggung jawab keselamatan kerjaan adalah mutlak menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya kita yang menjadi seorang member bukan kita menjadi seorang member tapi tiga aspek kunci ini ketika ada pertanyaan keselamatan tanggung jawab siapa saja ketatangan jawab tiga pimpinan kerusaha pengawas selamakan karyawan kenapa-apa pada kita ini ya kalau ada pimpinan kerusaha tanpa anda ini tidak-tidak sebuah kerusaha yang akan jalan-jalan kalau misalkan kerusaha di jalan dua ini ada karyawannya itu karyawan ini bisa jalan tidak tidak kan nah ibaratnya kita di suatu tempat ataupun kerja misalkan satu kerusaha berikan kepada karyawan karyawan tanpa ada infeksi atau berikan dari pengawas selamakan kita tidak akan kerja kita tidak mengerti bagaimana rutinnya kita kerja nah makanya itu keselamatan tidak hanya yang punya kemisaan tidak hanya mereka managernya tidak hanya mereka subjanya tidak hanya mereka karyanya tapi ya teman-teman jadi yang keselamatan ilmennya juga kalau teman-teman udah-legaran ya bahwa kita itu barget-barget kira-kira kunci jadinya juga malah itu juga ada dua ini kira-kira jika tidak jika tidak nah karena apa teman-teman udah-legaran malah itu ada dua aspek orang kini ilmennya sudah mengeluarkan ya bakas jalan lurus 40 km per jam artinya jalan lewat dari kecepatan 40 ya teman-teman gas terus sampai 80 90 80 90 90 80 90 90 80 90 Jadi setiap orang bertanggung jawab ada keselamatan di kerja Jadi semua orang tidak sama dengan kita yang ada di ruangan ini Saya tidak bisa mendamain keselamatan teman-teman yang ada orang ini Saya tidak bisa mendamain, baik Pak Agus itu tidak bisa mendamain Kenapa begitu Pak? Kami disini tidak ada sistem pemain bantu, pemain bantu, tidak selalu Semua hidup mati di dalam diri itu teman-teman dan trenernya Artinya ketika teman-teman yang belajar, teman-teman yang mengoperasikan ini adalah teman-teman dan trenernya Trenernya ini hanya cek-cek-cek-cek, bohong saja Ini begini, ini begini, ini begini ya Jadi itulah ya, kami sering terjadi hal-hal begitu Hari pertama, Ego masuk dalam tandun, maka ini kan Yes, besok mas Asis, rendung kata hari depan, besok lagi Hari pertama, karena kenapa saya cotokkan dengan mereka yang kenal ya Ego, kan? Nah itu hari pertama, desain depan itu hancur Masuk tandun, lalu saya keluarkan dua kater, nanti, nge-nge-nge, masih tidak bisa Tiga kater baru yang keluar ya, dari pertama, makanya itu, ini kan salah satu beruntungan dengan kesenamatan Jadi teman-teman ketika diberitakan, jangan lupa yang laku, menurut saya Halo, lalu itu kan orangnya besar, jadi kalau orangnya tetap besar ya, ya begitulah ya Oke, mereka tidak bisa takut, tidak bisa takut, jadi ya baik, orangnya Tidak tentu, jadi bagus, mereka adalah orang yang lebih baik, dan sudah lebih daripada kita semua, ya Bicamnya itu Oke, kita sudah berlangganan, kita akan konsentrasi, untuk berfokus, sampai ya Mungkin ada masalah di rumah, tinggal, tinggal, masalah yang baik-baik, ya Mungkin ada buang kata-kata, lepaskan kalau di dalam penghari, kusi itu, bantu, karya sudah tenang, baru kembalikan Jadi, jika akan ada, ketika teman-teman naik, bilang, aduh, aduh, kan dia, saya tidak berada begini, pislik saya tidak berada begini, selipak saya tidak berada begini, maka, ternyata, nanti, ah, kacau, ayo kan begitu ya sudah cacau ya tigol tadi bener-bener-bener ditulisan masuk ke dalam, lalu nanti maka kebihanan itu pasti berhenti berhenti satu hari gara-gara satu minis makanan ya, jadi begitu di kopi makanan di kopi, tapi di kopi makanan jadi, besok kalau makanan di pindahkan, gajah gajah, 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 gajah gajah, 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 gajah kalau gajah, gajah, gajah biasanya terbalik begitu disuruh gajah, gajah makanan, gajah, gajah akhirnya dia mencolok, karena kita dapat bubuk nah, kalau kita sudah bubuk, ini kan biru ya, atau bubuk bubuk, 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 bubuk jadi, kita menerima lagi, cerita lebih cerita jadi, aku ini pernah mengantar ya, dari teman-teman ada di sini, dua aporadois apatol, juga jadi, bukan, tidak, bukan saya akan mencari betul-betul sampai dalam perusahaan tapi, kemarin, gajah, 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 gajah jadi, kita akan beritahu tes tertulis, baik tes, nama, cara, baik tiga, tes perangkat kalau tes perangkat ini, harus pasti, dia agree agreement, ada tangan ko, kalau terang kalau sudah ada tangan ko, pasti dia MC MC itu sudah pak tes, semuanya lolos waktu ke proses kekuataan buat T, membuat T supaya baik mau turun itu, mau turun itu tidak tahu dia di dalam kotak jangkannya apa ataukah dia bikin keselamatan tapi, dia melukat di dalam dunia itu mengatakut, belum, itu tak terkawam maksudnya apa aku bilang habis dari tadi, coetan set, tidak tahu Dia itu kawal, ataukah dia menghilangi tubuh, ataukah dia menghilangi panik, ataukah dia menghilangi apa, saya juga tidak tahu Nah, trenernya tempurlah, sebuah saya Bos, ya, ini anak gua berkaitan bagaimana? Mas, gulur, eh, kaitan diri ini bagus, turunnya kok bocak, kayak di dalam air rada Bukan, kan, bos, dia pas video, dia ada kesalahan, dia konyol, ini tidak kloros Dari naik, nomor, gulur, itu kan, sudah ada etika dan ketika, dunia Jadi, dia locak, panggil pertama, maksud, yes, saya bisa, halo, boroknya, bagi ini Hingga satu step, lagu ini, dia kerja, nah, tutup, saya turun Ya, teman, ada lagi, jangan masalah, river River ini kan sudah berbilang, jadi apa, ya, kita masuk ke masalah semua ini Kali ini, pukul modul kita teman adalah pesan, kudus, CEP 250 Jadi, nanti kita pernah mau dapat pesan, kita mau dapat pesan, kita mau dapat pesan Kaya, saya bilang, teman-teman, kalilah bukan referensi ke teman-teman Mengenai video, HD, ataupun HD, ya, nah, tadi saya bantu pukulkan itu, nah, kata kenapa Kalau kita di pusat, saya bisa duduk, teman-teman, semua, kata itu tidak ada, ya Itu adalah kerenangan skill, nah, kenapa? Kalau begitu, tetapi kalau kita bagaikan dari kantor, menaik ke bimu, menaik lisan, itu tidak Tapi kalau kita bagaikan lisan, kebetulan, itu kan, susah, ya Karena ini, karena kamu mengajar sekaliannya sama Cara menurutnya sama, memang beda nih, pesannya saja, ya Jadi, maupun ini, begitu, yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar tadi Itu hanya beda di dalamnya, ya, mas, ya Di mana itu lainnya ada, makanya itu, kalian berfeksi untuk teman-teman di sini Kalian-karen yang ada, ya Karena kalian berfeksi, kalau kalian bisa lihat, karena itu harus bisa dibuat di dalam raya Ya, misalkan kamu lebih masyarakat, bisa beli sendiri, ya, mobil, bisa memaksikan, ya Tapi, kalau untuk yang mau berminat, masuk ke perusahaan itu, silahkan tanya ekspresikan, ya Saya punya komunitas semua, ya Tapi, saya pindahkan semuanya secara terbuka, kodol itu dibuat saya Akan membagikan untuk kemarahan berat, ya, sehingga punya biaya 100%-nya, ya Tapi, dengan cara kemarahan, kamu bisa berusaha dengan baik, ya Misalkan, saya, bukata, dedikator, dan men-men-men Saya, scarab, these bears, yeah Ber, merci, mer, men 拉-t, abt, idro, baday -nya, saya ada semua, dan itu terbezuan Dan itu, seperti berbeda Badi Beraci teman-teman semua Dan untuk flodasi sayang, ya Jadi, itu begitu jadi bisa diberarti ya untuk keselamatan akan jawab siapa? tanggung jawab keselamatan kerja adalah putra dari tanggung jawab bersama yang mencakup pimpinan perusahaan merawat selapangan karyawan ya jadi setiap orang bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja semua yang ada di orang ini bertanggung jawab berkait tentang keselamatan kerja tidak boleh tidak bisa dimahami bisa dimahami jadi ada semangat sedikit dunia saya ini habis-habis kita lanjut ya kita lanjut disini nah hai 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 Oke kita masih gimana diserti ya apa itu kecelakaan atau aksiden kemudian kecelakaan suatu kejadian yang tidak 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 diinginkan terjadinya secara tiba-tiba dan bersifat perubahan manusia alat-alat dan material aksiden sama dengan apa kecelakaan jadi kalau ada pertanyaan mengenai aksiden kecelakaan dalam bahasa diri saya ini diri apa itu aksiden kemampuan sudah besar akses itu aksiden kemarin adalah artinya kecelakaan ya jadi kesimulannya kecelakaan adalah atau suatu kemerdiannya suatu kejadian yang tidak direncanakan tidak diunggah tidak diinginkan kecelakaan terjadinya secara tiba-tiba dan bersifat perubahan manusia alat-alat dan material ya jadi kira-kira nih menurut Mas Rahman kalau di sini ada kata tidak direncanakan contoh-keterakan yang terjadi itu apa saja Mas Rahman berikan dua contoh saja dan bagian tidak direncanakan kira-kira kita jadi seorang driver apa sih yang akan terjadi kok di sini ada tidak direncanakan contohnya apa kita seorang driver nih kita mengoperasikan sebuah grip dan berat nah disini kan ada kata-kata kata-kata kita coba botar kata-kata ini tidak direncanakan contohnya berikan dua apa kejadinya bangsa kata-kata oke bisa terus kecabang bisa oke itu adalah salah satu atau dua contoh yang dijadak oleh Mas Rahman dalam pengertian kecelakaan tidak direncanakan patang fair atau spring ya kalau fair tidak ada dalam gambar itu spring dia pakai ya patah spring yang kedua adalah pecahnya air ya kira-kira kalau patah spring dan pecahnya air itu atau ban itu direncanakan atau tidak direncanakan tidak tidak kenapa tidak direncanakan kenapa tidak direncanakan jadi betul ya itu adalah tidak direncanakan nah sekarang saya tanya lagi ini sama mas sampai terus Mas Apri Mas Apri ini dua contoh tiga diduga Mas Apri ini jadi seorang driver tapi mas aman sudah dua contoh karena pakean dua contoh lagi tidak terduga atau tidak dibuga berhubungan dengan mesin ya berhubungan dengan mesin oke oke tengah masing-masingnya kemarin jadi kalau tidak kebiasaan bahan bakar kalau tidak kebiasaan bahan bakar jawabannya memang pas ya kalau operasinya belum dapatnya pas karena ini sudah juga nah kenapa saya jelaskan yang satu betul yang satu salah kenapa kehabisan bahan bakar ini kita jadi seorang people ini sampai bisa habis ya di sepeda motor kita ada namanya panel indikator yang anda lihat tidak bisa memilih dan menyuruh di dalam di dalam di kita pas-pas aja makan-makan aja setelah kita mengoperasi yang terjadi tahun belakang-belakang kejadian tidak tergugas atau tidak digugas tapi kalau berhubungan dengan oli peminat itu semua ada paling indikatornya oke baik terima kasih yang belakang masjid-masjid tadi masjid-masjid sudah dua aspek kata ini ya kita coba terbuka kita pelanukan aja sambil pemanasan awalnya tidak diinginkan terjadi secara tiba-tiba berikan dua contoh aja menurut masjid-masjid contohnya Anda adalah seorang dripper ini kita bicara tentang pengetahuan keserakaan ya jadi sambil dicatat ya kalau teman yang menjawab itu adalah jawaban yang betul ya itu buku itu modul silahkan dicoret-cooret ya itu terserah teman-teman itu karena sudah miliknya teman-teman semua jadi ketika nanti atau terserang sampai di jawab ya itu terus saja ya karena kenapa itu adalah tambahan kirimu kita ya karena kata-kata ini di dalam dampak ini perlu berpikir ya jadi silahkan tulis jadi setelah saya senangkan oke masih tiga diinginkan terjadi secara tiba-tiba tolong memberikan dua contoh Anda menjadi seorang dripper yang berkaitan dengan pengertian kecerangan ya itu jenisnya kayak kita harus diinginkan terjadi secara tiba-tiba tidak diinginkan artinya tidak dimaui ya tidak diinginkan tidak diinginkan semuanya baik nah kira-kira sesuatu hal yang tidak diinginkan contohnya gua saja kira-kira kalau sampai jalan miring ini sudah melihat ataukah itu terjadi secara tiba-tiba jalan miring ini jalan miring itu ataukah buatan manusia ataukah langsung komunitas langsung miring jalannya kan disini bicaranya tiba-tiba itu kan kita pasti sudah tahu oh dalam hidung miring tapi kalau mas gini ada terus jatat terkeregat nah artinya tidak tiba-tiba nah apa dua contoh mantanmu tidak tahu semuanya tapi harus jawabannya baik ya nanti saya koreksi kalau berpikir mengatur pikirannya anda kesini tidak masalah ya jadi menangkai kakak tidak mudah tidak juga sulit tetapi harus berseninya mas gini hari ini hari ini di atas gemerang itu suara apa itu jadi apa itu hubungannya cepat dirangkai kalau sudah mudah kita seorang driver itu apa itu lihat kondisi jalan ya hujan itu mas giri saya rencanakan atau direncanakan teman berhubungan tiba-tiba sekarang dirangkai mas giri kalau saya jadi seorang driver terjadi hujan itu kan tiba-tiba itu kan tiba-tiba nah apa yang menjadi tindakan mas giri ini berhubungan tentang kalau saya sejarah jika kalau sejarahnya terlalu becek ya ya cepat kami diri dulu ya satu jawab betul saya berhubungan ya jangan lupa terus jangan lupa jangan lupa jangan lupa ayo harus kreatif tapi sudah saya kasih 10 kata pertamanya hujan secara tiba-tiba secara tiba-tiba menurut sudut pandang mas giri itu apa kita ambil secara tiba-tiba yo orang jadi satu lagi secara tiba-tiba tidak diingini terjadi secara tiba-tiba dijawab yang pertama adalah menengahin hujan sudah pas berarti satu aja pas pas oke ya jadi jawaban api ini yang pertama adalah terjadinya hujan terjadinya hujan yang lebar kenapa kita berpelew menjadi seorang gripper kalau terjadinya hujan yang lebar terjadinya hujan yang lebar biasanya kaca itu membun ya pandangan kita ini kira-kira jelas atau tidak jelas mas giri pasti terganggu ya nah kalau suatu saat teman-teman menjumpai begitu baik baik mengoperasikan mobil kecil ataupun mobil besar di dalam raya kalau kaca di dalam itu sudah nembun ya jangan dipaksakan kalau memang sudut pandang secara kita sudah berkurang ya itu berhubungan dengan hal yang tiba-tiba karena hujan ini kita tidak tahu kapan terjadinya ya nah itu salah satu contoh saya menjelaskan teman-teman meramai kata sebaikannya teman-teman yang penting bisa dipahami ya nah itu salah satu contohnya nah jadi ketika memang sudah tidak mampu sudut pandang cara kita sudah melihat ya mas giri ya baiknya kita mulur dulu atau minggu dulu ke tepi tapi ya kita lihat-lihat juga ya nah mulur dulu ke tepi kita istirahat sampai memang betul-betul hujannya rendah nah setelah rendah baru kita mengoperasikan nah tetapi kalau mas giri paksa keluh seperjalanan ke Samarinda dengan hujan yang lebat kira-kira sampai Samarinda ataukah sampai alam berja tapi ya jangan sampai langkah-langkah ini barat aja ya karena kenapa kita memaksakan dengan kondisi cuaca yang sangat buruk dan jadilah sesuatu insiden atau yang sering disebut keselakaan yang tidak tes maka kita akan berubah karena kita sudut pandang itu berkurang ya karena kita sudut pandang itu ya karena kita sudut pandang itu jadi begitu jadi kalau memang kalau sudah tidak berubah sama kayak pintar motor ya sudah jalan-jalan itu hujan geras air genangan itu banyak ya jangan air genangan itu disikat kita bisa jatuh saya kasih ilmu lagi ke teman-teman kalau suatu saat mengoperasikan mobil kecil yang sama Elia ada air genangan jalan pernah maju ya kenapa jalan pernah maju mobil kecil ya stering itu lebih lincah artinya lebih enteng nah ini maju nih tapi yang ini dari turunan buku ini sambil jalan lurus disini lewat air pasti dia akan kembali dua kali mereka terjadi disini karena kenapa kurangnya pemahaman ilmunya intinya akhirnya itu air punca pasti binggir tidak terjadi ya kalau bareng ke teman-teman semua kita bicara ini dulu ya punca itu pasti dia akan keindahan ke kendali pasti dia akan kembali nah itu teman-teman karena mungkin airnya udah seberapa paling segini aja tapi dia akan kembali dia bisa membalikkan mobilnya karena terlalu dia sakit pelan-pelan saja yang bagi kita selama ada banyak kurang yang terjadi salah satunya yang kemarin baru-baru saja dengar kan yang dihitungan itu kurang lebihnya begitu terlalu habis selesai jalan mes apa mereka pinta mengoperasikan sebuah ini tapi mereka tidak pinta mengambil flik juga bagaimana mobil motor motor mobil itu adalah arah kita kita kalau motor ya bilang dulu sepuluh rakan baik-baik nah masalah itu kita jadi dia punya nyawa juga nah ibaratkan begitu kita ini biar bisa menyatu dengan diri kerja kita nanti kalau teman-teman di perusahaan juga begitu walaupun bukan alat teman-teman pribadi teman-teman juga harus serawat dan kalau perusahaannya sebaik mungkin karena kenapa itulah alat bantu teman-teman mencari sebuah rakan sebuah kuat ya jadi ketika alat itu sudah menyatu dengan diri kita sendiri maka enak bahwanya jadi begitu walaupun itu sudah mati kira-kira kira-kira tahu diri tidak jadi gila usaha diajak ngomong ya tidak kita kan itu bahasanya saja ya karena bahasanya selama ini kita menyebabkan kita kan tidak pernah tahu juga tentang itu dimana tetapi kan kita setiap dolar itu pasti terkabung sama dengan alat-alat yang mencari teman-teman menggunakan dan sebelum naik 10 menit kita berdokan membuat emosifikasi yang harus membuat teman-teman lakukannya dan itu pun saya wajibkan teman-teman karena kita tidak tahu dimana kita tekan jaris yang habis hidup di dunia indah karena kenapa saya ulangin risiko seorang driver ini lebih tinggi daripada operator kalau tidak karena salah sedikit salah 1% saja jadi kita kembali ke sini ya kita lanjut lagi terima kasih jawabannya ya dan bersifat perugikan manusia berikannya contoh Mas Eko kira-kira apa ini bersifat perugikan manusia mengenai masalah kecerahan atau taksiden menurut mas Eko jadi seorang driver ini mas Eko tapi kok disini ada penerjaan kesalahan ini merugikan manusia artinya apa yang dirugikan contohnya juga saya dari beberapa kata ini kita sudah dapat sekali banyak contoh-contoh dan kelebihan mas Eko mas Eko mas Eko kita sudah mengoperasikan unit tetapi ada yang salah kira-kira apa yang merebutkan apa mas Eko hujan mas Eko mau pisang merokok mas Eko mas Eko mas Eko gampang sekali mas Eko banyak sekali mas Eko mas Eko kan ini menjadi seorang driver ya terus disini kita bicara materi mengenai safety kecerahan yang artinya aksiden sekarang kita kita jabarkan lagi dengan pemerhatian kecerahan itu apa sih nah tadi mas Rahman mas Eko mas Eko contoh-contohnya mas Eko yang merugikan manusia kira-kira ini apa yang terkaitan dua contoh saja yang merugikan manusia tidak 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 bisa tidak bisa tidak bisa di bawah alat tidak bisa dibawah alat tidak bisa dibawah mempunyai manusia bagaimana tidak menurut teman-teman ini jawabannya betul atau tidak betul tidak betul tidak betul pak sorry tidak bisa pembela anda jadi jawabannya apa lagi di sini ini apakah di sini tidak terlalu hal 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 kira-kira mas Eko, mas Eko ini kan sudah diterima bawa, ya, pecah ban, kira-kira kalau pecah ini apa yang dihubungkan mas Eko, jadi seorang itu tidak bisa jalan, tidak bisa jalan, tapi tidak bisa jalan, kalau ban pecah ini apa kan, atau akan dihubungkan sejalan begini kalau sudah bawa ke bengkel, kalau sudah bawa ke bengkel itu apa yang luar, atau akan kuji Inggris, pilih 10, jadi 12 kunci inggris panggung betul ya, alhamdulillah mas Eko ini lucu, tidak apa-apa, jadi begini, saya luruskan mas Eko ya, jadi ketika ada kata kunci, kita belajar selanjutnya saja ya, nanti sambil teman-teman tulis jawaban mas Eko itu, yang menurut itu yang betul ya, silahkan dirangkai sebahasa teman-teman yang bisa dipakami jadi, mas Eko tadi menjawab tentang mengenai bersifat perhubungan manusia, pertama dijawab jurid ya, kenapa dijawab salah ya perhubungan manusia contohnya begini mas Eko, ketika mas Eko mengoperasikan sebuah jurid, dan terjadinya pecah ban, ya artinya kita ini sudah rugi, mas Eko ini sudah beri dalam uang nih, nah sudah hebat, sudah jadi pengusaha nah, kalau kita sudah berjadah berat-at-at, mas Eko rugi di waktu, waktu, berlama, rugi di u, uang, rugi di u, unit, tiga, terjadi masalah mas Eko, waktu, uang, dan unit, ya maka di sini ada data perhubungan, silahkan dirangkai, sedangkan dirilis ya, itu untuk tambahin saja, nah itu yang jawaban yang pertama yang kedua, kira-kira kalau mas Eko ini mau mirim barang atau berboleh sesuatu, mas Eko saya pesan kayaknya setiap kubik nah, terjadilah trouble pada kaki, ataupun manusianya, ataupun unitnya, ya, permasalahan hariannya, barang itu akan datang tepat waktu atau tidak tepat waktu tidak tepat waktu, ya, nah disitu kita merugikan, dan tadinya mas Eko Hali dapat 100 juta, karena terang satu jam, tidak dapat 100 juta ini, karena ada, karena ada unit kita cober, kita kurang senang, maka sampai lihat, nah, jadi itu, salah satu perhubungan halusia, ya, itu adalah buat contoh, ya, gini, ngantuk, kan nantuk, nggak mau nantuk, terus masih masih ngomong, nggak ngantuk, kayak ayun, tidak, ya, ternyata mas Eko, mas Eko, ya, nah, mas Eko oke, ya, ini karena ya, ada hujan atau dingin dan ada asli, ya, jadi, kayak ayun atau ayun, tapi nggak bapak, kita santai, tapi belajar, ya yang berhubungan dengan alat kerja luta yang kita ingin angkut ya ya terima kasih yang sudah menjauh semuanya sangat baik dan sangat bagus karena kata-katanya mungkin ini hanya sebenarnya kata-kata tetapi di dalam kata-kata ini kita diajarkan merahai dan berpikir ya artinya lebih bagaimana sih pengembangannya ini ya Nah itulah mau saya lupa pelan-pelan pola kita berbisa ya nanti akan masuk ke sana pelan-pelan juga ya bisa ya jadi cepat kerjanya Oke kita lanjut dibuat selanjutnya Hai makin safety sebab-sebab kecelakaan tindakan diraman dan kesalahan yang berakibat kecelakaan dapat menjadi karena faktor yang pertama karena tidak tahu yang kedua karena tidak mampu yang ketiga karena tidak mau tidak tahu yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana berjalankan mesin dengan benar dan tidak tahu bahaya-bahaya sehingga terjadi kecelakaan yang kedua tidak mampu yang bersangkutan sebenarnya telah mengetahui cara yang aman atau tetapi karena belum atau kurang terambil ia akhirnya melakukan kesalahan yang terakhir karena tidak mau walaupun yang bersangkutan telah mengetahui dengan gelas cara kerja atau peraturan yang yang bersangkutan dapat melaksanakan tetapi karena tidak punya kemauan akhirnya melakukan kesalahan yang mengakibatkan kecelakaan ya saya ingin teruskan pertanyaannya langsung bantau saya tanya kemudian karena tidak tahu yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana menjalankan mesin dengan benar dan tidak tahu bahaya-bahaya sehingga terjadi kecelakaan contohnya orang-orang berikan kuasa misalnya dia mau mengoperasikan alat dia tidak terlalu dalam arti poli ribu dia tidak lihat di dalam sistem rem kira-kira ada berapa jenis rem pengertian ada 2 ada service ring ada ada 3 ada handbrake ada handbrake ada handbrake ada handbrake ada 3 handbrake 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 kalau itu namanya komponen saya tanya tadi ada berapa jenis pengertian tentang mengenai sebuah rem rem tadi kan Pak Jualta dalam oli ada satu lagi ya Pak ya kemes kemes kita apa rem angin nah jadi ada 2 sistem pengereman ya rem oli dan rem angin ya di dalam unit damper itu ada yang namanya sistem rem oli dan rem angin nah cara kerja rem oli ya saya menyimpan sedikit ya karena Pak Jualta tadi sudah menjelaskan mengenai masalah minyak rem ya kalau minyak rem ini tidak tersupply dengan baik ya Mas Geli ya maka terjadilah masuk angin yang sering disebut kocok rem itu itu maka dibuanglah dulu oli remnya dulu sampai dia betul-betul dia keras ya nah kalau dia rem angin kalau dia angin nah teman-teman ini kan sampai dia bunyi mpes artinya semua kebutuhan sistem yang menggunakan angin itu terpenuhi jadi terpenuhi tapi kalau saya mengoperasikan unit belum bunyi mpes jangan dioperasikan dulu nanti kalau sampai dioperasikan bisa terjadinya blok rem kalau sudah rem angin satunya bermasalah Hai bermasalah semuanya baik dari parking brake pakai begitu yang menggunakan angin ya oke itu Hai ketika nanti teman-teman semua disini mengoperasikan sebuah daftar yang menggunakan sistem rem angin ya angkasi dulu downloadnya itu sampai dia butuh-butuh bunyi mpes nah artinya semua kebutuhan kita di host-host selain itu yang terpenuhi ya kalau dia belum ada punya mpes dan nanti airframe akan air pressure yang belum naik jangan sekali-kali dioperasikan ya karena yang menggunakan angin baik dari tradisi yang menggunakan angin parking brake menggunakan angin serbis kaki menggunakan angin ya nanti akan jadi kegagalan apa bisa saja blok bisa saja kerasa masuk di gigi ya beda dengan sistem rem poli ya akselerasinya lempon rem poli dan rem angin itu lebih lembut rem oli ya karena kenapa oli itu berbentuk cairan tapi tekan dia langsung meluncur ya artinya meluncur sesuai dari mana ya di mana bosnya itu berjalan kalau dia di ronda belakang ya tiga ke-3 lembut yang pakai cakram dan yang tidak pakai cakram pakai rem moli ya di tangan itu pastikan berdiri ambut seluruh tetapi kalau pakai rem angin seluruh jadi dia kejut karena kenapa akhir itu kan tidak bisa dikontrol dan lainnya walaupun itu berbentuk tekanan saja aku melalui urut-urut silindernya kita bicara divan sedikit dan itu adalah dua jenis pengrenaan di dalam sebuah damprak ada rem poli dan rem angin dan caranya berbeda-beda ya silahkan nanti dicari di media mengenai ya perbedaan antara rem poli dan rem angin pada sebuah damprak ya itu teman-teman harus tahu karena itu penting ya kalau sampai terjadi tempoh lalu saya ada kegiatan ya di salah satu lembaga saya menggunakan unit praktek di saldo kebisaan di do500 dan terjadi gagalnya remisi dan dia menggunakan tekanan keren angin itu dari salah satu peserta dari kampung X mau tanjakan itu sebetulnya benar-benarnya tinggi cuman segini ada jalur dua ini sebetulnya gigi tiga itu dia nanggap karena dia mau ngetes keras di gigi dua nah terjadilah tidak ketemu gigi dua dan dia menggunakan ren angin ya kerasnya nah mundurlah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kegagalan kegagalan transisi yang menyebabkan renge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dengan muatan gaji di gunungnya kalau sudah bikin satu yang kantor aja bisa terhadap ini jangan sekalian pindahnya pasti mati pasti gagal semua yang ada di depan maksudnya dikrasi semua tapi sistemnya tidak ada yang bisa digarakan akhirnya kami membuat di dalam mobil ini tumbak les maksudnya untuk memotivasi bukan untuk mengakuti untuk motivasi penambang awas pertambungan oh sekaliannya begini loh jadi kalau teman-teman kalau naik sudah pas dan enak dan bingat akan memang kuat jadi jangan sekali-kali pindah kalau menggunakan sistem yang angin pindah tapi kalau sudah tidak ada yang lembut seperti batu semua ya kamu tinggal paniknya aja antara kamu mencolok dari unit atau kalau ketahan dari unit nah itu aja tapi ya kalau kita ada apapun tidak boleh panik duluan ya kita kuasai nah kita mulai lari lagi misalkan dalam kondisi laju kecepatan 80 km per jam ya kita ini berbicara tentang gripper ya tes kalau jalur balok itu ngurus ya hmm dibandingkan sebelahnya laju tes nah pecahlah bareng sebelah kanan tempat itu seiring kan nah ini kita teman-teman jalan panik keluar ya perhatikan sebelum ke dalam kondisikan dulu posisi lokasi teman-teman di dalam kondisi di dalam motor ya tahan setelah ini sekuat mungkin ya jangan panik dulu terus gini pasti setelah ini ya karena kenapa tidak se-stabil ya tahan dulu sebaik mungkin ya jangan sampai teman-teman langsung berding pas di dalam jalan juga takutnya ada mobil atau motor dari belakang kita artinya kita stabilkan dulu ya di dalam jangan panik tahan setelah ini ya baik itu mobil kecil dan mobil besar pasti kalau kita sudah kecahban dalam kondisi kecepatan laju dan masyarakat panjang nah kalau tidak boleh paling dulu kuasai setelah ini dan baru memperhatikan kalau kondisi kondisi aman rating kiri kita memiliki jadi kalau kita sudah paling dulu ada kita kocah kacil nih tidak bisa menguasai steering bisa-bisa kita masuk di dalam hutan bisa-bisa kita kebal kebali tidak banyak kok kasusnya begitu ya karena kenapa ketidak kemampuan kita ya itulah saya juga cerita karena itu mungkin nanti suatu saat tidak mungkin pasti teman-teman akan menjumpai kecepatan dulu itu adalah salah satu kita menikapi ataupun caranya ketika kita dalam kondisi laju baik menggunakan mobil kecil mobil besar dan yang lainnya kita juga melakukan dua kuasai lokasi yang pertama yang kedua kuasai steering dan berilah di lokasi yang aman oke terima kasih jawabannya yang kedua karena tidak mampu yang bersangkutan sebenarnya telah mengetahui cara yang aman akan tetapi karena belum atau kurang terampil ia akhirnya melakukan kesalahan sebutkan dua contoh yang berhubungan dengan kecepatan dengan kecepatan dengan kecepatan dengan kecepatan dengan kecepatan dan karena tidak mampu yang bersangkutan sebenarnya telah mengetahui mengetahui artinya kami selalu diberkati secara jam aman akan tetapi karena belum atau kurang terakhir ia akhirnya melakukan kesalahan ia berhubungan dengan kecepatan berikan contohnya bukan duduk kesalahan Hai karena jalanan berdebu ya Hai kalau kamu jalannya berdebu Mas Doni kira-kira kamu lanjutkan operasi atau berhubungan lanjutkan lanjutkan nah kira-kira kalau sudah memanjutkan itu kira-kira nabrak-nabrak daripada daun ke depannya atau tidak menjaga jarak tetap lanjutkan oke nah nanti itu kan ibaratkan kita itu sudah mengetahui ya yang sudah ya yang pertama yang berlaku nanti saya jelaskan berarti jawaban yang pertama Mas Doni tadi bilang karena terhalangnya pandangan oleh ibu ya dan di jawab kita kita tetap jalan dengan menjaga sejarah oke yang kedua memaksa kuatan yang berlutiran oke bisa ya jadi begini ya Bapak yang pertama Mas Doni ya kalau anda sudah mengetahui secara yang aman akan tetapi karena belum atau kurang berkampil ia akhirnya pelan-pelan kesalahannya saya berikan contoh versi saya ya jadi begini kita ingin seorang diri pula ya burung kuna itu kan sering terjadinya mundur dan akhirnya dampak ya ya Mas Eko ya kenapa biasanya kalau supir yang bergaya kita lost yang netralkan dari atas burung kuna itu hmm baru dia menunggu baru dia menunggu akhirnya dia kita bahas ya kalau itu dia sudah perut ya karena kenapa kita sudah mengetahui setelah keumuman pasti tipukan S kenapa kita netralkan ya artinya kenapa ya nanti pasti akan terjadinya kecerakaan atau kemisalahan nah itu contohnya pertama nah kalau kita yang kedua kalau kita sudah mengetahui kalau beriringan ya di jalan boleh yang Doni katakan kan ini jalan boleh karena dihubungan dengan debu ya kalau di jalan kaya kan dihubungan dengan debu ya kalau beriringan jalan boleh ya teka 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 kamu juga kuatan teman-teman juga kuatan ya 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 kamu jangan ikuti terus karena kenapa sekalipun kamu ikuti terus ya ketika dia berhenti suatu saat mendadak pasti kamu akan juga tersusuk dan artinya kenapa rem angin dia tidak bisa berhenti langsung set ya dia pasti akan ada ada space-nya nah boleh buktikan satu saat nanti si Mas Joli kerja ya ya menggunakan diri apakah betul lagi kalau ini mau laju terus kau hijau terakhir itu atau kan langsung berhenti di tempat atau kan masih agak maju beberapa meter pasti maju nah jadi kesimpulannya ketika Mas Joli beriringan dengan jalan begitu betul sebetulnya beriringan mengantifikasi darah ya dan tapi yang dikatakan ini kau beriringan kau sudah berkuatan berlangsung artinya kamu juga mengejar re taser mengejar dari cerita ya tidak boleh kau tetap beriringan begini kalian semua punya target terjadinya debu karena dia di depan kita lah lah laju karena dia mengejar re taser kalau kita mengirim begini kau berarti dia laju nah begitu beratnya ya jadi kau menepi laporkan kepada atas kamu ataupun orang itu minta langsung untuk menjelang jalan itu ya Pak lapor Pak dikilometer setiapnya jadi debu yang mengumpal kalau diamankan ataupun disemprot air dulu dan debu itu kekurang nah kalau seri-seri masuk ke sana ada wilayah 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 nah kalau kita tekniknya kita ngirim terus kena jebus terus ya kita mati ya mati kenapa? kita sudah sudah bisa melihat jalan jalan pada kita sudah terlihat kekuatan kita ini juga kalau punya sampai yang lain sudah dapat dua kali dua kali ini harus dapat sekali karena terjadinya masalah debu nah tapi kalau kita sudah melakukan di bagian water tank menurut rambut sejarah di nomas pembua tolong sirangkan jalan di kilometer 35 nah dia akan menyusup keling belakang nah kalau water tanknya yang sudah di luar kalau ya enggak apa-apa susu terus sekarang dia itu pasti laju seperjalan kali itu pasti tidak ada debu karena itu juga sudah disirangkan jadi itu cara mengikuti ketika nanti kita sudah masuk kemudian perusahaan jadi jangan gekor aja gekor itu tidak dikonggolikan ya lalu kembangkan kalau kosong ya tidak masalah karena orang diperni krisipnya semakin banyak berhasil semakin banyak HF semakin banyak lebih terdapat nah makanya itu semua kembang semua kita tidak nah itu lah kenapa terjadi menyangka terima kasih jawabannya ya kita yang lanjut yang ketiga karena tidak mau walaupun yang bersangkutan adalah mengetahui dengan jelas cara kerja atau peraturan dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tetapi karena tidak punya pengabuhan akhirnya melakukan kesalahan yang mengakibatkan keterlataan contohnya begini ya teman 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 ini kan mengoperasikan sebelum mengoperasikan tadi Pak Juwato sudah sidung melakukan P2H ya karena tidak tahu melakukan P2H Pak Rahman ya sudah tahu baru itu kan ada tekanan ini ya ya coba kering-kering dulu ayo Pak Rahman ini malas nih melakukan piring-piring jubitnya hajar aja yang kiri 60 yang hanya 100 yang belakang 50 yang sebelah kiri yang lagi 60 kira-kira sterile itu stabil atau sudah stabil tidak stabil karena apa karena apa doa Pak karena Pak Rahman tidak mau melakukan P2H dan harusnya Pak Rahman cek dulu tong-tong-tong atau pas sudah keras atau belum ya dari hal sterile itu kita bisa eksiden ataupun kecelakaan di dalam sebuah perjalanan kita ya itu yang sama sterile terus yang kedua mengenai kondisi unit yang dari jawab Pak Eko ya artinya begini teman-teman ini sudah mengetahui nih bahwa panel edikator oli tekanan oli itu menyala ya artinya teman-teman ini sudah belajar kan sudah diibarkan sudah mengetahui panel edikator itu menyala tapi teman-teman paksa terus dan kira-kira ingin itu overhead tidak overhead apa sih overhead itu kemudian apa kemudian bapak kemudian terlalu kemudian terlalu panas ya maka saja akan menopor head-nya karena nampak eh kita sudah tahu nih panel interaktif tekanan inzin di dalam unit kita ini menyala ya nah giri ini langsung terus menyala terus baru tutun dan dan dia pecah inzin ya kenapa konstruksi maka tau dia tidak tercapai kekumasanya maka dia kan kalau besi bisa terjadi masalah itu ya sebetulnya kalau motor yang terbicara yang terjadinya Hai kenapa Hai rame itu motor turun di belakangnya apa itu rame ya dibigong ada berapa pengen motor itu ya kita orang Indonesia itu bahasa begini teman-teman tekan-teman langsung kita bawa jalan-jalan nah caranya begitu nah padahal kalau penyudit itu motor yaitu kan puluh-puluh mas jadi penapas dulu ya ya masih lah 5-5 menit kan cukup artinya itu oli sudah naik semua ya belum ini sempat panas sebelum ini nafas ini sempat kuat teman-teman sudah pancang ya itulah salah salah satu analisa saya apa ya kalau di kutai barat ini karena makanya orang kecil yang orang buka bengkel sini tidak ada yang kiri pasti kaya ya karena kenapa kita tidak dibekali ibu yang tahu menghubungkan mereka yang punya bengkel membangunkan kita yang punya motor betul ya Pak Pak nah itu orang-orang kalau beli motor baru dengan teknik langsung panjang tidak boleh itu ada SOP nya juga Pak jadi ya panu-panu-panu si dulu ini udah nggak ada kayak kita lah kalau kita bangun tidur dibangun mamanya istrinya kalau kira-kira teman-teman ngamuk nggak ngamuk nggak kaget banget nggak sama kalau foto ini bisa bicara mobil ini bisa bicara ini bisa bicara ini bisa bicara ini bisa bicara pinjat gas teman-teman boleh tanya itu pasti yang berusaha itu bukan kakas-kakak yang pasti dalauan dinginnya karena kenapa terjadinya itu tadi belum pelumas yang menyebar semua ya kalau pernah pasang belum buang semua sudah tinggal sudah dikong kerjaan jadi itu adalah salah satu contoh yang dapat kita lihat dan kita rasakan jadi itu ibarat contoh saja ya jadi itu pengatian-pengatian bisa contoh jadi agar terjadinya sesuatu hal yang mengenai perhubungan dengan kesalahan ini kalau teman-teman sudah bekerja nanti baik saya doakan teman-teman bisa beri unit sendiri Amin 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 mau tidak beri unit sendiri makanya amin dong kita nggak tahu kemarin cinta-cinta itu boleh setuju apapun ya jatuh balik ke bawah ya jadi saya doakan kalau yang mau beli unit sendiri ya tetap juga SOP prosedurnya kita juga kita hati kalau mau yang langsung di perusahaan juga SOP prosedur kita hati yang kita cek lebih dahulu kita biasakan ngecek ya klinis daripada unit kita apa-apa yang kurang atau kata lembesan koli atau kata apa ya karena itu berhubungan dengan uang juga iya keselamatan teman-teman juga iya umur berhubungan dengan pengertian tentang sebab-sebab kecelakaan bisa dipahami atau tidak bisa dipahami ini hai 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 bisa ya 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 nah nah memang tahu sudah tinggi-tinggi ini ya baik-baiknya meliur ini sudah memaksam ya hahaha ya 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 jadi yang itulah tentang mengenai sebab-sebab kecelakaan bisa dilanjut bisa kita lanjut lagi sampai kan jam 12 baru kita istri makan kita yang baru merokok kita tidur kembalikan mati safety seringkan jari sebesar kecelakaan yang menjadi sebabkan 88% faktor manusia tindakan tidak aman atau 10% faktor lingkungan kondisi tidak aman atau 2% faktor kekuasaan di luar kemampuan manusia atau good action Mas Gede kenapa kalau nilai manusia ini paling tinggi 88% berikan 4 contoh saja tindakan tidak aman tapi sudah tidak aman jawab semua tinggal merangkai kata-katanya kalau memang hari ini tapi kalau kamu tidak nyimak pasti kamu tidak sudah jawab tadi masih sudah jawab masaknya sudah jawab masaknya sudah jawab tentang mengenai dapat 8% satu empat saja kata ini banyak sekali saya tentang empat saja masa saya membaca juga saya yang menjelaskan saya yang menjelaskan saya yang menjelaskan teman-teman menjelaskan kerjasama seingat mas Gede tapi masih jawabnya apa masak akan jawabnya mereka bertiga kalau yang tidak menjelaskan yang sering terjadi kecelakaan ya berikan 4 contoh mas Gede 88% pas koron rusial tindakan tidak aman contohnya yang pertama tidak akan mengecek keluarnya satu tidak mengecek ban apapun tak tire terus kedua tidak mengecek seperti kata konggul lantar jadi tidak apa tidak mengecek keluarnya tidak mengecek keluarnya bisa tidak tindakan tidak aman lagi kamu juga jawab satu jawabanku tadi empat atau mas Gero mereka tiga contoh perang tiga ya contoh kalau 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 tidak 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 mengecek ini air terlihat Oke Terus jawab selain daripada unit Tidak tidak mengecek oleh mesin Tidak mengecek oleh mesin Terus itu unit terus Saya minta lagi Banyak sekali contohnya Yang lain berhubungan dengan mesin Mas Geri Yang lain daripada unit sekarang Tentang harus siap Air sudah Air sudah Air radiator sudah Lagi Yang sudah Jangan harus si Jawabanku sendiri tadi tidak kamu pakai Kamu tadi jawabanku yang pertama Ini mucat Kamu ingat sendiri jawabanku sendiri Apa ya Apa ya Apa ya Lucu juga Apa ya Apa ya Kamu tadi ngomong sendiri Di awal-awal tadi Tidak harus Kami itu masuk Tidak tidak aman Tidak tidak aman Tidak jawabanku yang Tidak wajan itu harus Cek kondisi jalan Apakah Rizin Tidak Kalau jadi cek Bisa pikir Pakir Tidak 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 Nah itu Makanya ya Amin harus dipancis terus Jadi terima kasih Mas Geria Sudah jawabannya Yang pertama Tadi dijawab Yang berhubungan Tidak 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 Tapi bagi teman-tidak Bagus Yang pertama Banyak sekali Kenapa nilai di manusia Ini teman-teman Paling tinggi 88% Karena kita manusia ini Ada yang Sok Ada yang Mau Ada yang Tidak Mau Soknya Sudah mengetahui Contohnya Seperti Sudahlah Kita memuatkan ini Dengan semiaton Dengan kapasitas Kekanan udara 150 PSI Setiap bannya Pasti kuat kok Nah pedang Standardisasinya Setiap banger Kankeranya Itu 100 PSI Kalau kita hajar 150 PSI Meledak atau Sudah meledak 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 Karena orangnya Sok Sok tahu Kenapa Kita kan juga Buat banger Kita kan hanya Memakai Tetapi Banger keluar Sudah ada Aturan Aturannya Karena banger Yang harus Memang dipakai Itu segini Nah kita Hajar 150 PSI Pasti Sudah dimuat Diajak 150 PSI Abang Tertekan Abang Pecah Semakin Besar Tekanannya Mungkin Keringan Tetapi Dia tidak akan Selamat Tidak akan Awek Kebangunan Taya Tidak 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 Aman Yang kedua Mas Giri Sudah tahu Ini Jalan di jalur Dua Miring Dia Pemuatan Ini Batu Split Atau Pasir Tapi Dia Paksakan Sudah Kalau Pemirinya Sudah 40 Derajat Jangan Sekali-kali Teman-teman Paksakan Pasti Terbalik Kalau Sudah Pemirinya Pemirinya Artinya Kalau Kita Sudah Posisi Terimini Dengan Muatan Jangan Sekali Terjam Selamat Pemirinya 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 Sampai Meok Kiri Kalau Pemirinya 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 Kenapa Kita Bisa Merasakan Berapa Pemirinya Pemirinya Begini Jangan Sudah Tidak Aman Itu Kondisi Muatan Tapi Kalau Kondisi Kosongan Yang Pemirinya Pelan-pelan Pasti Terbalik Yang Kondisi Piring Yang Ketiga Yang Termasuk Tidak 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 Aman Kita Sudah Mengetahui Di Jalan Balok Ini Sering Ibu Ibu Reting Kanan Lainya Kiri Kiri Lainya Ketangan Sering Terjadi Kecelakaan Kita Habis Sudah Sudah Pemirinya Tiba-tiba Tiba-tiba Pemak Kepang Dari Pasang Ketanya Tangan Pemirinya Ketiri Disikap Terkenal Jalurdu Yang Menarah Ke Bingung Itu Jalur Bahaya Karena Kenapa Kurangnya Kita Mengalun Ataupun Menggunakan Rabu-ragu Yang Terakhir Memang Melaka Ya Kita Pakai Mobil Motor Bilya Itu Kan Ceritanya Nanti Pas Pulang Juga Pakai Pemirinya Itu Kan Pemirinya Tidak Hantam Lak Dari Alam Bung Tes Hancur Bung Dari Keparakan Kemarin Jadi Karena Kenapa Kita Sudah Tahu Sebetulnya Untuk Teman Teman Juga Saya Imbau Kalau Terus Itu Bagus Tapi Kita Tahu Banyak Sekali Bahaya Jadi Kita Terapkan Di Bung Ya Kita Membawa Ingin Baik Bagi Kecil Bagi 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 Keselamatan Yang Ada Di Dalam Sub Bidang Faktor Manusia Yang Delapan Persen 10 Persen Faktor Lingkungan Contohnya Demikian Faktor Lingkungan Teman 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 Ketika Ruling Lewatkan Pasti Tebing Tebing Di Jalur Curang Curang Ya Sudah Tahu Tepik Itu Melongsor Sudah Selesai Hujan Teman Tetap Lewat TKTK TKTK Dengan Lantan Kalau Pas Loncor Kira Kira Tepat Teman Tertimbun Tertimbun Karena Itu Kita Tidak Bisa Prediksi Makanya Faktor Lingkungan Tidak Aman Kita Sudah Tahu Dulu Kalau Sudah Aman Ya Kita Roporkan Pak Saya Merasa Tidak Aman Jalur Cepian Ada Tebing Yang Longsor Jadi Itu Adalah Faktor Lingkungan 10 Persen Saja Karena Bisa Dilihat Bisa Dirasakan Gempa Bumi Bisa Dirasakan Bumi Karena Kenapa Walaupun Kita Sudah Tarik Kita Istilahkan Unit Dapan Itu Bisa Keboyang Bisa Balik Karena Itu Faktor Lingkungan Yang Tidak Bisa Kita Duga Dan Tidak Bisa Kita Amankan Diri Kita Sendiri Di Keluar Lapangan Ataupun Medan Yang Sudah Berindah Terus Contoh Angin Angin Petir Itu Termasuk Di Faktor Lingkungan Angin Dan Angin Dan Petir Itu Ada Masuk Di Dalam Faktor Lingkungan Yang 10% Ini Dan Sebab Kebab Biasa Biasanya Begini Teman Teman Kalau Sudah Hujan Disertai Angin Itu Kondisi UBICIT Tidak Stabil Apalagi Teman Teman Tidak Pohon Pohon Ada Cuma Tarak Aja Masih Oya Semua Jadi Angin Pasannya Kencang Sekali Kalau Itu Kursa Pohon Masuk Di Jurang Kalau Sudah Kita Tahu Kondisi Likum Yang Bid Ya Cari Teman Lokasi Yang Aman Kita Sedhatkan Dan Semua Tambang Kalau Sudah Buja Disertai Pasti Berhenti Terus Terus Luan Pemampuan Kita Sebagai manusia makanya saya terapkan di dalam driver ini semua di uji ya dari konsentrasi kita feeling kita perhitungan kita nyali kita ya itu di uji semua karena kenapa orang supir itu teman-teman bisa lihat orang-orang yang bisa ngadu di supir-supir mungkin kubar bersama lidah berbalik papan pakai teker itu pasti menepi istirahat karena dia melahan sudah tidak bisa mikir artinya konsentrasi kalau dia kurang nanti nabrak makanya kita pakai estimasi pikiran oh pas langsung masih mesnya selamat di satu lagi belum ditutup jalan gunung kira-kira bikin setiap yang ini pas satu-satu tiga artinya adrenalinnya dipacu kalau kita mentul naik gunung munei mau jadi apa kita cukir ya dengan kuatan jadi mesi genet ini sanggup nggak nai gunung munei dengan beban yang dia buang artinya adrenalin munei dipacu ya kalau mundur biar kita mundur kalau naik pasti dia selamat berhubungan dengan faktor kuasa Tuhan kenapa kecil sekali kalau Tuhan ini sudah berkuasa sudah ngomong habis umur sia besok pagi pasti habis contoh ketika kita memoperasikan terdapat serangan jangguh saat tiba-tiba kira-kira di dalam bibit itu ada yang menolong atau tidak menolong ada yang menolong atau tidak ada yang menolong itu faktor apa kuasa Tuhan serangan jangguh ini ada yang hanya hari ini atas nama game sehat langsung kerja dengan baik dengan fis yang sehat tetapi ada juga teman-teman yang gitu menolong perusahaan dan tiba-tiba serangan jantung mati di tempat di lokasi tes lainnya mati ya pasti kalau sudah mati tempat dalam kondisi ini berjalan ini pasti datang juga tambah insiden dan juga tambah role ya itu adalah salah satu apa kuasa Tuhan matanya ketika memang teman-teman suatu saat sudah bekerja saya bau untuk beristirahat dengan pas sekolah tidur yang pas ya ada asupan makannya kalau yang merokok kencang usaha ya boleh minum susu ya untuk mengurangi tingkat tekanan kita olahraga yang cukup untuk mengatur pola kita ya enggak sepatu persatuan itu sangat sempit sekali 2 persen kalau dia sudah ngomong tidak ada negosiasinya lagi ya tidak ada kita berikan hasil 10.000 kita negara 5.000 tidak ada habis-habis jadi begitu ya Nah jadi ini adalah tiga bonus yang nanti keluar ya yang nanti keluar bisa uji kompetensi jadi teman-teman tolong diapalkan yang betul-betul 88 persen adalah faktor manusia 10 persen adalah faktor lingkungan 2 persen adalah faktor kuasa Tuhan ya itu adalah contoh-contohnya dan tadi saya sudah berusaha jawabatkan diberikan contoh juga kepada teman-teman semua yang sudah mempunyai penilaian ataupun insipatif tentang masalah besarannya ganti kecelakaan kerugian akibat kecelakaan biaya yang terhitung akibat kecelakaan yang pertama biaya langsung dan biaya tak langsung termasuk adalah gaji upah ya gaji upah terus apa terus 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 biaya langsung atau direk Hai kaos yang pertama gaji upah kompensasi biaya perhatian pengobatan yang ketiga adalah kerugian perusahaan alat besi material dan perbankan lainnya ini adalah biaya yang langsung ketika teman-teman ataupun salah satu perusahaan mengalami kecelakaan ataupun ketika teman-teman apa tadi aksi jalan-jalan terbang jawab aksi aksi ya jadi ini biaya yang langsung biaya yang langsung berhidang waktu karena pekerjaan terhenti karena pekerjaan terhenti yang tua menolong karyawan yang mendapatkan kecelakaan atau yang ketiga mempersoalkan apa yang baru saja terjadi Oke saya akan bahas biaya yang langsung ya kalau biaya langsung kan teman-teman pasti juga paham kan tahu kalau sudah terjadi ya pasti gaji pasti dipotong ya gunjangan tidak dikeluarkan kalau itu terjadi hasilnya ataupun kecelakaan nah sekarang biaya yang langsung kehilangan waktu karena kerjaan terhenti pasti ketika salah satu nyebab masalahnya saja itu yang dikatakan biaya tidak langsung terus menolong karyawan yang mendapatkan kecelakaan biaya tak langsung kira-kira teman-teman menolong karyawan yang mendapatkan kecelakaan biaya tak langsung apa definisi dan artinya kata-katanya siapa bisa menjelaskan apa definisinya Hai kira-kira apa baik sih menolong karyawan yang kaya-kira-kira kalau kita menolong orang ini di dalam dunia perusahaan baik atau tidak baik 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 ya cm1 dan menolong karyawan Hai kalau saya bisa selalu sampai kekel пять-diple-fatek kembang lagi kita selalu tadi kita pas kami tidak Hai baru saja Hai jauh yang lain maksudnya masih jadi-jali-jali hai 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 menolong karyawan yang mendapatkan kecerahan yang baik-baik oke sama-sama ini sudah menolong karyawan yang mendapatkan kecelakaan-kecelakaan langsung nah saya tadi minta definisinya kenapa kok penolong karyawan yang dapat bercerakan ini masuk di kategori biaya langsung kita sebagai seorang karyawan jadi apa definisi masalah ini kok biar ini penolong karyawan yang dapatkan keadaan apa maksudnya kau dia masuk ke biaya langsung ini biaya ketentikan sudah disini mas jawab lagi bongkar lagi bongkar lagi bongkar lagi bongkar lagi biar kita tahu selamat menikmati selamat menikmati